KIN FEI YANG Kau seharusnya mendengar dari Long Chen bahwa kultifasiku hanya berada di alam penguasa yang sempurna. Itulah sebabnya kau menantangku. Hmm. Serigala bermata putih mendengar ini dan menoleh ke arah Long Chen. Long Chen tersenyum tipis dan berkata, aku hanya mengatakannya dengan santai. Long Chen lah yang membawa mereka keluar dari wilayah berat, jadi Long Chen tahu tentang kultifasi KIN FEI YANG. Saya hanya mengatakannya dengan santai, tetapi menurut saya motif Anda tidak murni. Serigala bermata putih itu mencibir. Naga api itu mencibir dan berkata, jika motif putra dewa tidak murni, dia tidak akan menyelamatkanmu di wilayah berat. Serigala bermata putih tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini, masuk akal. Si pembicara tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar bermaksud demikian. Pangeran pertama naga memanfaatkan kesempatan untuk menantang KIN FEI YANG secara langsung ketika Long Chen mengatakannya dengan santai. Ini karena sebelum KIN FEI YANG melangkah ke alam berdaulat yang sempurna, pangeran pertama naga memiliki kemampuan untuk menghancurkannya dengan kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran. Bahkan jika KIN FEI YANG mengaktifkan tiga ribu klonnya, dia tetap tidak akan mampu membalikkan keadaan. Pangeran pertama naga mengangguk dan berkata, benar sekali. Aku mendengar dari putra dewa bahwa kau hanya berada di alam penguasa yang sempurna, jadi aku langsung menantangmu. Sebenarnya, kau bisa saja menolaknya. Tetapi kamu juga berharap aku tidak akan menolaknya. KIN FEI YANG berkata dengan lemah. Ya, kebanggaan dan harga diri anda tidak akan memungkinkan anda menolak tantangan seseorang. Namun terkadang, kesombongan dan keangkuhan dapat membunuh orang. Pangeran pertama naga mencibir. Salah. KIN FEI YANG menggelengkan kepalanya. Salah. Pangeran pertama naga tertegun dan bertanya dengan curiga, ada apa? Anda membuat total empat kesalahan. Pertama, kamu melebih-lebihkanku. Harga diri dan kesombongan tidak ada artinya di mataku. Aku tahu aku bukan tandinganmu, jadi mengapa aku harus menerima tantanganmu? Bukankah hidup itu enak? Lagipula, saat kita membuat kesepakatan waktu itu, kita tidak mengatakan bahwa waktu tantangannya akan diputuskan olehmu. Jadi, seperti yang anda katakan sebelumnya, saya bisa menolaknya sepenuhnya. Kedua, saat kau menantangku, kau seharusnya tidak memilih sepuluh hari kemudian. Karena bagiku, banyak hal bisa terjadi dalam sepuluh hari. Tetapi saya juga dapat memikirkan alasan mengapa anda memilih sepuluh hari kemudian. Karena sepuluh hari yang lalu, ketika kau menantangku, kau belum sepenuhnya siap. Ketiga, jangan sampai kamu bingung dengan penampilanmu, dan jangan sampai kesombongan menguasai dirimu. Kamu bisa menyembunyikan kultivasi dan kekuatanmu, jadi mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Keempat, kamu tidak boleh terlalu percaya diri dan menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya terlalu dini. Aku yakin kamu pernah mendengar pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, maka kamu akan menang dalam setiap pertempuran. Sepanjang proses, nada bicara Kinfei yang sangat datar, seolah-olah dia sedang menceritakan hal yang tidak penting. Tetapi, ketika pangeran pertama naga mendengar kata-kata ini, dia langsung merasa gelisah. Ini karena Kinfei yang terlalu tenang saat ini. Dia bahkan bisa merasakan sedikit ejekan dalam kata-katanya. Namun bagian yang paling menakutkan adalah bagian ketiga. Kamu bisa menyembunyikan kultivasi dan kekuatanmu, jadi mengapa aku tidak bisa? Mungkinkah itu? Ledakan. Sebelum pangeran pertama ras naga bisa memikirkan hal seperti itu, aura mengerikan meletus seperti gunung berapi. Ini. Pangeran pertama naga tercengang. Seperti yang diduganya, orang ini juga menyembunyikan kultivasinya. Inilah aura dari seorang penguasa kesempurnaan agung. Aku tidak menyangka Kinfei yang menjadi penguasa kesempurnaan agung. Pantas saja dia tidak panik sama sekali. Petik 2 Petik 2 Para penonton di sekitar juga tercerahkan pada saat ini. Begitu cepat. He Zong Tian, yang berdiri di samping putri kedua naga, bergumam. Terakhir kali dia datang ke kota bintang tujuh, Kinfei yang hanya seorang penguasa kesempurnaan agung. Namun hanya dalam sepuluh hari, dia telah menerobos ke penguasa kesempurnaan agung tanpa ada yang menyadarinya. Dapat dikatakan bahwa terungkapnya kultivasi Kinfei yang menyebabkan semua orang yang hadir merasakan keterkejutan yang amat sangat. Bahkan Penatua Huo dan dua orang lainnya pun terkejut. Meskipun Penatua Huo telah mengirim pesan kepada Kinfei yang di pagi hari, dia tidak memperhatikan kultivasi Kinfei yang. Bahkan dia berpikir bahwa kultivasi Kinfei yang masih di tingkat kesempurnaan agung dominator. Tentu saja. Orang-orang yang paling terkejut adalah Bing Ruoning dan Putri Naga Kedua. Meskipun hanya ada satu langkah antara Great Perfection Dominator dan Great Perfection Dominator, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat seorang dominator kesempurnaan agung, dia akan ditekan oleh seorang dominator kesempurnaan agung. Akan tetapi, begitu seorang penguasa kesempurnaan agung melangkah ke alam ini, itu sama saja dengan melangkah ke puncak piramida alam awan langit. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa langkah ini seperti seekor ikan mas yang melompati gerbang naga. Khususnya bagi seseorang seperti Kinfei yang yang telah menguasai dua hukum tertinggi, begitu dia melangkah ke alam penguasa kesempurnaan agung, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Baik status maupun identitasnya, ia akan langsung melambung tinggi. Dapat dikatakan bahwa jika tidak didasarkan pada senioritas dan kekuatan, bahkan penatua huo dan petinggi lainnya harus dengan hormat memanggil Kinfei yang sebagai senior. Setelah melangkah ke alam dominator kesempurnaan agung, Kinfei yang sudah memiliki kemampuan untuk menekan semua kekuatan super. Kinfei yang melangkah ke langit selangkah demi selangkah dan menatap pangeran pertama klan naga sambil tersenyum tipis. Kupikir kemenangan ada di tanganku dan aku bisa menginjak-injakmu sesuka hatiku, tetapi tiba-tiba aku menyadari bahwa semua itu hanyalah angan-anganku. Kurasa sulit bagimu untuk menerima kenyataan ini sekarang, kan? Pangeran pertama naga mengepalkan tangannya. Ya, dia tahu bahwa kultifasi Kinfei yang masih pada alam dominator kesempurnaan agung, itulah sebabnya dia menantangnya saat ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Kinfei yang telah berhasil menembus alam penguasa kesempurnaan agung. Terlebih lagi, Kinfei yang telah menahan diri hingga sekarang sebelum mengungkapkan kekuatan aslinya, yang dengan kejam menghancurkan kepercayaan diri dan kesombongannya. Jadi sekarang, kau seharusnya tahu mengapa aku belum mengaktifkan 3.000 inkarnasiku. Itu karena kau tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku mengaktifkan 3.000 inkarnasiku. Perkataannya masih sangat tenang, tetapi semua orang yang hadir tidak dapat menahan gemetar dalam hati mereka. Seberapa besar keberanian seseorang hingga mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada pangeran pertama naga. Namun, mereka harus mengakui bahwa Kinfei yang memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat suaranya jatuh, kedalaman tertinggi dari hukum karma dan hukum kehancuran langsung muncul. Aura yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti air pasang, langit runtuh, kehampaan musnah, dan gelombang besar naik ke laut. Itu seperti pemandangan akhir dunia. Dua hukum tertinggi dari hukum tertinggi. Bahkan kita hanya bisa tunduk pada mereka. Penatua Huo tersenyum pahit. Namun, dia merasa lebih senang dalam hatinya. Karena dia tidak salah menilai. Sudah berapa lama sejak Kinfei yang memasuki alam awan langit. Sekarang, dia telah tumbuh menjadi raksasa. Sekarang. Jika para ahli dari empat tanah terlarang tidak muncul, siapa yang bisa bersaing dengan anak ini? Ya. Bagi Demon Hall kami, ini juga merupakan lompatan kualitatif. Kepala Balai Demon Hall mengangguk. Sikap Demon Hall tahun ini merupakan pertaruhan besar. Karena baik saat menghadapi kaum naga maupun kaum Feng, mereka memilih berpihak pada Kinfei yang. Terutama saat menghadapi naga, Kinfei yang belum berkembang. Saat itu, memilih untuk berdiri di sisi Kinfei yang sama saja dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Untungnya, Kinfei yang tidak mengecewakan mereka. Sekarang, di empat benua, Kinfei yang sudah memiliki hak mutlak untuk berbicara. Posisinya tidak tergoyahkan. Aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk membuatnya mengaktifkan 3.000 inkarnasinya. Pangeran pertama naga bergumam pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, kemarahan yang mengerikan meledak. Apa yang membuatmu sombong? Ledakan. Hukum kehancuran dan hukum petir yang sangat dalam meraung di saat yang sama, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, menyerang Kinfei yang dengan ganas. Ketika Kinfei yang memperlihatkan kultifasinya yang sebenarnya, dia sudah tahu bahwa pertempuran ini dapat dinyatakan berakhir. Namun, dia tidak bisa menerimanya. Sebagai pangeran pertama naga, sebagai penerus klan naga emas, dia tidak akan kalah di sini. Karena dia telah memperoleh kekuatan mendalam tertinggi dan telah berjanji kepada klannya bahwa dia pasti akan mengalahkan Kinfei yang. Jika dia kalah di sini hari ini, dia tidak hanya akan menderita trauma psikologis yang fatal, tetapi bahkan klan naga emas tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pada saat itu, dia, sang pangeran pertama yang agung dan perkasa, pasti akan jatuh dari altar dan menjadi tikus jalanan yang ingin dihajar semua orang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak pingsan hanya dengan memikirkan situasi yang menyedihkan itu. Ledakan Dalam sekejap, keempat profaun tertinggi bertabrakan dan menimbulkan ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Hukum petir yang maha mendalam bagaikan pohon yang layu di hadapan hukum petir yang maha mendalam. Pohon itu langsung roboh. Kemudian, dua profaun agung melesat ke arah Dewa Penghancur. Hasilnya sama saja. Dihadapkan dengan dua kekuatan mendalam tertinggi dari kekuatan mendalam tertinggi, hukum penghancuran pangeran pertama naga sangat lemah dan hancur dalam kehampaan. Engah! Dia batuk seteguk darah saat dia mundur. Wajahnya pucat pasi. Aku tidak bersikap sombong. Hanya saja kamu trauma dan mengira aku sombong. Meskipun dibandingkan dengan pangeran dan putri lainnya, kau memang lebih menonjol, pada akhirnya, kau tetaplah orang yang tidak berguna dan lemah hati. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Aura mengerikan mengguncang dunia. Dua profaun agung menyambar langit bagai kilat dan melesat ke arah pangeran pertama para naga. Tepat saat pangeran pertama para naga hendak mati di bawah kekuasaan yang maha mendalam, cahaya kemasan yang menyelaukan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, sebuah penghalang emas muncul, selebar sekitar seratus kaki. Pangeran pertama dari klan naga berdiri di tengah penghalang dan menatap kedua mendalam tertinggi itu dengan senyum sinis. Ledakan Dua profaun tertinggi melesat ke arah penghalang emas, namun penghalang itu hanya bergetar beberapa kali sebelum kembali normal. Apa? Apa itu? Melihat pemandangan ini, para penonton tercengang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Seseorang harus tahu. Itu bukan hukum biasa, juga bukan hukum tertinggi yang biasa. Itu adalah hukum karma dan hukum penghancuran. Bagaimana dia bisa menghalanginya? Dia pasti sedang bermimpi. 3582 Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Serigala bermata putih, kau tidak jujur. Apa maksudmu? Serigala bermata putih menatap Longchen dengan curiga. Saudara Kin berhasil mencapai alam berdaulat dan menyembunyikannya dariku. Ketika aku mengatakan bahwa Saudara Kin akan berada dalam pertempuran yang sulit, kamu pasti mengejekku dalam hatimu. Longchen tidak berdaya. Haha! Serigala bermata putih tertawa. Longchen memutar matanya dan menatap penghalang emas itu. Dia tersenyum dan berkata, Namun, dengan domen naga emas ini, bahkan jika Saudara Kin berhasil mencapai alam berdaulat, dia masih akan berada dalam pertempuran yang sulit. Wilayah naga emas, wilayah naga api. Hal-hal ini tampaknya merupakan teknik terlarang. Itu didukung oleh vitalitas. Tidak apa-apa jika kamu menggunakannya untuk melarikan diri, tetapi jika kamu menggunakannya untuk bertarung, kamu hanya akan menggali kuburmu sendiri. Serigala bermata putih tersenyum meremehkan. Longchen sedikit tertegun dan menatap serigala bermata putih dengan heran. Serigala bermata putih berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan menatapku seperti itu. Lagi pula, aku sudah pernah bertarung dengan naga sebelumnya. Longchen tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian menatap putra mahkota naga di wilayah naga emas dan bergumam, bagaimana kau akan keluar dari kebuntuan ini. Tepat seperti yang dikatakan serigala bermata putih. Domain naga emas dan domen naga api mungkin berguna untuk melarikan diri, tetapi menggunakannya dalam pertempuran sama saja dengan mengundang kematian. Ini karena Anda harus menggunakan vitalitas sebagai harga untuk mempertahankan domen naga emas. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan pertempuran. Misalnya, sekarang. Meskipun Kinfei yang tidak dapat keluar dari domen naga emas, selama dia menunda putra mahkota naga, dia akan menjadi pemenang terakhir. Ini karena dia hanya perlu menunda. Begitu pangeran pertama klan naga kehabisan kekuatan hidup, domen naga emas akan lenyap. Oleh karena itu, dia tidak perlu dengan paksa keluar dari domen naga emas. Apakah menurutmu aku akan lolos? Biarkan aku katakan padamu, aku tidak akan melakukan itu. Pangeran pertama naga meraung dan kekuatan berbagai hukum melonjak keluar. Hukum kehancuran, hukum petir, dan hukum kematian. Di antara keempat hukum yang tersisa, sebenarnya ada satu hukum yang terkuat. Jelas sekali. Hukum kematian adalah sesuatu yang benar-benar dipahami oleh putra mahkota naga. Adapun hukum kehancuran, itu adalah warisan tertinggi klan naga emas. Selain hukum kehancuran dan hukum guntur, enam hukum lainnya telah mencapai kedalaman kelima. Ledakan. Saat pangeran pertama naga melambaikan tangannya, berbagai kemampuan mendalam berubah menjadi aliran air yang mengalir deras ke arah Kinfei yang. Tapi untuk ini, Kinfei yang hanya tersenyum tipis. Tidak ada trik yang aneh. Hanya kedalaman hukum kehancuran dan hukum karma yang luar biasa yang cukup untuk menghancurkan mereka. Seiring berjalannya waktu, penampilan pangeran pertama ras naga mulai menua. Hatinya dipenuhi keputus asaan. Meskipun domen naga emas memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, tetapi tidak memiliki banyak kekuatan penghancur. Mempertahankan nyawanya bukanlah suatu masalah, tetapi ia harus melarikan diri dari situasi putus asa ini secepat mungkin. Kalau tidak, saat vitalitasnya habis, dia akan langsung jatuh tanpa perlu pihak lain bergerak. Tidak terduga. Sang putri kecil naga bergumam. Sebenarnya, awalnya dia tidak terlalu menghargai Kinfei yang. Alasan mengapa dia tetap bekerja sama dengan Kinfei yang adalah karena dia ingin mencobanya. Kedua, dia ingin membiarkan Kinfei yang dan pangeran pertama klan naga bertarung satu sama lain. Ketika ada kesempatan, dia akan menonjol dan menuai keuntungan. Tetapi, saat ini, kekuatan yang dipertunjukkan Kinfei yang adalah situasi yang sepenuhnya berat sebelah. Jelaslah mustahil untuk meraup keuntungan bagi nelayan. Sekarang, dia tidak ingin memikirkan hal lain untuk sementara waktu. Dia hanya berharap Kinfei yang dapat berhasil membunuh pangeran pertama klan naga. Ini juga bisa dianggap sebagai terpenuhinya keinginan di dalam hatinya. Pangeran pertama naga masih berjuang. Meskipun dia juga memiliki mata langit, situasinya sama dengan mata langit milik Kinfei yang. Saat ini, mata langit itu tidak berguna dan tidak berguna sama sekali. Pada saat ini, rambutnya telah menjadi kering dan seputih salju. Wajahnya juga penuh kerutan. Seluruh tubuhnya seperti orang tua berusia 70-an atau 80-an. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Saya tidak bisa menerima ini. Aku adalah pangeran pertama dari klan naga, penerus masa depan klan naga emas. Bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan di tangan manusia? Dia meraung dalam hatinya. Namun keputusasaan di hatinya meluap tak terkendali, terus menerus menghancurkan semangat juangnya. Sekitar 10 napas kemudian. Tubuhnya yang awalnya kuat kini seperti kayu kering. Napasnya mulai mati, dan vitalitasnya telah mencapai akhir. Dengan bunyi retakan, domen naga emas hancur dengan sendirinya. Anda telah memenangkan pertempuran ini. Pangeran pertama naga menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi menyedihkan dan perlahan-lahan pingsan. Qin Fei Yang diam-diam menatap pangeran pertama naga. Meskipun mereka adalah musuh lama, penampilan terakhir pangeran pertama naga membuatnya memandangnya dengan pandangan baru. Karena dia tidak melarikan diri dan terus bertarung sampai sekarang. Dia tidak mengaktifkan senjata ilahi berdaulat, dia juga tidak meminta putri kedua naga dan yang lainnya untuk membantu. Ini berarti bahwa orang ini memang mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengalahkannya. Pendeknya. Pada saat-saat terakhir, tindakan pangeran pertama naga dapat dianggap sebagai pria sejati. Kau tidak kalah dariku. Kau kalah karena kesombonganmu sendiri. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Pada saat ini, aku mengerti mengapa aku kalah darimu. Tapi kehilangan adalah kehilangan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hargai, mata surga. Jangan biarkan kekuatannya melemah. Pangeran pertama naga berkata dengan lemah. Saat suaranya jatuh, sebuah mata umu kemasan muncul dari antara kedua alisnya. Itu adalah mata surga. Perlakukan dengan baik, hargai itu. Pangeran pertama naga bergumam sambil menatap mata langit. Akhirnya, dia jatuh ke laut di bawah. Saat mata langit muncul, jiwa pejuang dalam tubuh Qin Fei Yang mulai bergerak. Dia jelas bisa merasakan hasrat darinya. Ledakan. Pada saat berikutnya, jiwa naga ungu emas muncul dengan sendirinya. Mata surga di antara kedua alisnya terbuka dengan sendirinya. Sinar cahaya ilahi melonjak keluar dan menyelimuti pangeran pertama mata naga surga. Tapi pada saat ini, naga api, yang berbaring di bahu longchen, tiba-tiba melompat keluar dan menyapu ke arah mata surga. Kau sedang mencari kematian. Serigala bermata putih tiba-tiba berdiri dan mengaktifkan waktu instan, langsung menghalangi di depan naga api. Ini karena ia menduga naga api pasti akan ikut campur. Bagaimanapun, begitu mata langit menyatu, Qin Fei yang akan menjadi eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan. Oleh karena itu, ia telah memperhatikan naga api. Kaulah yang mendatangkan kematian. Naga api itu mencibir, dan niat tertinggi hukum kehancuran meraung. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh Serigala bermata putih itu bertarung. Niat tertinggi hukum karma, hukum kematian, hukum ruang waktu, dan hukum kehancuran semuanya diaktifkan dalam sekejap. Apa? Itu benar-benar memiliki begitu banyak niat tertinggi. Dan semuanya adalah niat tertinggi. Kerumunan orang di sekitarnya langsung terkejut. Waktu seketika, hukum ruang waktu, dan niat tertinggi lainnya. Itulah niat tertinggi dari lima niat tertinggi. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Namun, naga api tampak meremehkan. Jadi bagaimana jika memiliki lebih banyak niat agung? Perbedaan dalam kultifasi tidak akan pernah bisa tergantikan. Hukum kehancuran menyerang maju. Gemuruh. Ledakan. Ledakan. Niat tertinggi dari empat niat tertinggi milik Serigala bermata putih hancur di tempat. Jika itu adalah niat tertinggi lainnya, bahkan jika Serigala bermata putih hanyalah seorang dominator yang sempurna, ia akan tetap tak terkalahkan. Namun, naga api juga memiliki niat tertinggi dari niat tertinggi dari niat tertinggi dari niat tertinggi. Inilah faktor yang membuatnya tak terkalahkan. Segera setelah. Hukum kehancuran melesat ke arah Serigala bermata putih. Serigala bermata putih mengeluarkan erangan menyedihkan dan terlempar, darah mengalir keluar dari tubuhnya. Jika saja ia tidak melampaui batas kemampuan fisiknya, serangan naga api itu sudah cukup untuk membunuhnya. Pada saat ini, karena halangan Serigala bermata putih, mata surga milik Kinfei Yang memancarkan seberkas cahaya ungu emas yang menghubungkan mata surga milik naga dengan mata surga milik pangeran pertama seperti rantai dewa. Saat keduanya terhubung, aura agung melonjak ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, mata surga milik putra mahkota Ras Naga juga perlahan terbang menuju mata surga milik Kinfei Yang. Jangan pernah berpikir untuk berhasil bergabung. Niat membunuh naga api membumbung tinggi saat hukum kehancuran menyerang dengan ganas ke arah Kinfei Yang. Bajingan Serigala bermata putih meraung saat mengaktifkan seluruh niat tertingginya dan sekali lagi menyerang di depan naga api. Kau ingin mati sebegitu inginnya? Oke. Kaisar ini akan memenuhi keinginanmu. Naga api mengangkat alisnya saat niat membunuhnya melonjak. Niat tertinggi hukum kehancuran bagaikan dewa yang menakutkan saat menghancurkan niat tertinggi serigala bermata putih dan kemudian menamparkan serigala bermata putih. Mengaum Dengan lolongan itu, tubuh fisik serigala bermata putih terbelah dan darah mewarnai langit menjadi merah saat menghantam laut di bawahnya. Setelah penundaan serigala bermata putih, mata naga surga hendak mencapai Kinfei Yang. Naga api panik Jika Kinfei Yang benar-benar berhasil menyatu dengan mata surga, maka dia akan mampu meniru hukum kehancuran dan seni ilahi penentang surga. Kekuatan Kinfei Yang sudah cukup menakutkan. Jika mata langit berhasil berevolusi, maka dia akan mampu membunuh dewa atau iblis manapun yang menghalangi jalannya. Dengan kakak di sini, jangan pernah berpikir untuk menghentikan Kin si kecil. Sambil meraung, serigala bermata putih menyerbu sekali lagi, memancarkan aura yang tak tertandingi dengan semua niat tertingginya. Kecua yang tidak bisa dibunuh. Naga api mengangkat alisnya dan menatap putri kedua dan yang lainnya. Dia berteriak, cepat dan hentikan Kinfei Yang. Kalau tidak, kalian semua akan menjadi batu loncatannya di masa depan. Putri kedua dan yang lainnya menggigil saat mereka menatap Kinfei Yang dengan niat membunuh di mata mereka. Di saat berikutnya. Dengan suara keras, senjata ilahi berdaulat muncul satu demi satu. Pedang naga putih, pedang naga darah, cermin naga hitam. Total ada delapan senjata ilahi berdaulat. Mundur. Penatua Huo berteriak kepada orang banyak ketika dia melihat situasi tersebut. Dia tidak pernah menyangka kalau pertempuran ini akan berubah menjadi pertempuran antara senjata ilahi berdaulat. Mendengar raungan Penatua Huo, kerumunan orang segera berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka tahu bahwa begitu senjata ilahi berdaulat mulai bertarung, hanya kematian yang akan menanti mereka jika mereka tetap tinggal. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah pemuda itu dan Long Chen. Mata Long Chen berkedip, tetapi dia tidak menghentikan naga api. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Adapun pemuda itu, dia masih terlihat mengantuk. Cepat dan bunuh dia. Saat para pangeran dan putri klan naga berteriak, pedang naga putih dan senjata ilahi penguasa lainnya segera menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Menghadapi situasi seperti itu, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Namun, Qin Fei Yang tidak putus asa karenanya. Dengan suara berdenting, kastil kuno itu muncul, dan aura ilahinya mengguncang sekelilingnya. Dentang. Pedang malaikat maut dan pengocok ekor kuda juga muncul. Sekalipun kau punya tiga senjata ilahi berdaulat, bisakah kau menghentikan delapan senjata ilahi berdaulat kami? Putri kedua mencibir. 3583. Kamu meremehkanku, Qin Fei Yang. Karena aku berani datang ke Pulau Bango Putih untuk menerima tantangan, aku sudah siap menghadapimu. Pedang finiks api, diok ilahi finiks api. Qin Fei Yang meraung. Dengan suara keras, dua senjata ilahi berdaulat terbang keluar dari tubuh Putri Huofeng. Mereka melesat melintasi langit seperti kilat dan tiba di depan Qin Fei Yang. Apa? Putri naga kedua, serta kelompok Bing Ruoning, semuanya melihat pemandangan ini dengan kaget. Kedua senjata ilahi berdaulat itu sebenarnya membantu Qin Fei Yang. Kakak, apa kabar? Cahaya pyroteknik dan kedua wanita itu juga memandang Putri Huofeng dengan heran. Ini adalah kesepakatan antara dia dan ayah. Kedua senjata ilahi berdaulat sekarang akan mendengarkan perintah Qin Fei Yang. Putri Huofeng menyampaikan suaranya. Mereka akan mendengarkan perintah Qin Fei Yang. Pyroteknik Glau dan dua orang lainnya saling berpandangan. Dengan munculnya pedang Phoenix Api dan giyok ilahi Phoenix Api, kastil kuno, kocokan ekor kuda, dan pedang malaikat maut Qin Fei Yang sekarang memiliki lima senjata ilahi berdaulat. Meskipun itu tidak cukup untuk menghadapi delapan senjata ilahi penguasa naga, itu sudah cukup untuk menunda mereka untuk sementara waktu. Di sisi lain, Serigala bermata putih sekali lagi dikirim terbang oleh naga api, dan tubuhnya terkoyak. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Naga api meraung dan menyerang Serigala bermata putih. Siapa yang kau kirim ke neraka? Apakah kamu meminta izinku? Namun, pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam turun dari langit dan menamparkan naga api. Ledakan. Gelombang energi kematian meluncur dari telapak tangan pemuda berpakaian hitam itu. Karena lengah, naga api itu terlempar. Orang gila. Serigala bermata putih melayang di kehampaan dan menatap pemuda berpakaian hitam di depannya dengan heran. Itu benar. Orang ini adalah orang gila yang telah lama terpisah darinya. Kemunculan orang gila tidak hanya mengejutkan Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, tetapi juga mengejutkan putri kedua naga. Hai. Orang gila itu menatap Serigala bermata putih dan memamerkan giginya. Aku tidak menyangka kau akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Kau benar-benar membuatku malu. Enyahlah. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Katakan saja padaku, dan kau masih tidak senang. Orang gila itu cemberut dan menatap naga api. Beranikah kau menggertak saudaraku? Kau benar-benar tidak tahu diri. Ledakan. Saat suaranya jatuh, aura mengerikan meletus. Dia telah mencapai puncak alam berdaulat. Mengikuti dengan saksama. Dekrit kematian dan dekrit penghancuran menyerbu keluar. Bulan Purnama berwarna merah tua dan sebuah patung raksasa muncul di atas kepala si gila. Sialan kau. Serigala bermata putih meraung. Tidak hanya dia telah meningkatkan kultifasinya ke alam berdaulat, tetapi dia juga telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum kematian dan hukum kehancuran. Bagaimana orang gila itu bisa berkultifasi di Pulau Skaiklut selama bertahun-tahun? Haha, kau lihat itu. Ini muridku. Pada saat yang sama. Anggota Hall of Fame juga tertawa diam-diam. Melihat ketua aliansi dan wakil ketua aliansi, serta pasangan ular piton ilahi, ekspresinya penuh dengan kebanggaan. Ketua aliansi dan yang lain memutar mata mereka ke arahnya. Kami tahu murid anda luar biasa, tetapi tidak perlu sengaja pamer. Namun, orang gila kecil ini memang kuat. Setelah sekian lama tidak bertemu dengannya, dia telah memahami dua kedalaman tertinggi dari hukum kematian. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan Qin Fei Yang. Ledakan. Dengan lambayan tangan orang gila itu, dua kedalaman tertinggi segera menyerang ke arah naga api. Pupil mata naga api tiba-tiba mengecil. Kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran melonjak saat dia menyerang dengan panik. Tapi tidak ada ketegangan. Dua kekuatan tertinggi orang gila itu benar-benar menghancurkannya. Kemudian, dua kekuatan tertinggi itu menghantam tubuh naga api, dan fluktuasi yang mengerikan langsung menenggelamkan naga api itu. Ayo cepat. Melihat betapa kuatnya orang gila itu, mata putri kedua bergetar. Dia melihat cermin naga dan senjata ilahi penguasa lainnya dan berteriak, cepat. Delapan senjata ilahi berdaulat menyerang dengan ganas. Lima senjata ilahi berdaulat, termasuk kastil kuno, mati-matian melindungi Qin Fei Yang. Untuk sesaat, meskipun kastil kuno dan senjata ilahi berdaulat lainnya berada dalam situasi pasif, mereka masih mampu bertahan. Pedang Phoenix S. Palunya Dewa Es Hitam, Busur Dewa Es Hitam, Ayo Bantu. Melihat ini, Bing Ruoning berteriak. Tiga senjata ilahi berdaulat segera bergegas keluar dan langsung menuju medan perang. Bing Ruoning, apa yang sedang kamu lakukan? Putri Huofeng berteriak. Bing Ruoning mencibir, seharusnya aku yang bertanya padamu. Mengapa kamu membantu Qin Fei Yang? Wajah Putri Huofeng sehitam air. Kaka, apakah kamu butuh bantuanku? Kata Pyroteknik Glow dengan suara yang dalam. Putri Huofeng berkata, Omong kosong, kita harus melindungi Qin Fei Yang. Mata Pyroteknik Glow berubah dingin saat mendengar ini. Pedang Phoenix Api, tombak Phoenix Ilahi, lindungi Qin Fei Yang. Setelah dua kali bunyi dentuman keras, sebuah pedang panjang yang terbuat dari api merah dan tombak panjang yang terbuat dari api melesat keluar dari tubuh Huo Xihui. Mereka merobek langit seperti kilat dan menyerang tiga senjata ilahi berdaulat. Faktanya, kubu Qin Fei Yang masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika ini terus berlanjut, pihak Qin Fei Yang pasti akan kalah. Bagaimanapun, perbedaan jumlah senjata ilahi berdaulat terlalu besar. Tapi untungnya, senjata dewa berdaulat milik kastil kuno tidak bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka hanya perlu memblokir pedang Phoenix S. dan senjata dewa berdaulat lainnya. Begitu banyak senjata ilahi yang berdaulat. Ekspresi orang gila itu membeku, tetapi kemudian senyum sinis muncul di wajahnya. Dia melirik para naga dan berkata, Aku datang dengan persiapan. Dentang. Ledakan. Dengan serangkaian bunyi dentang keras, sinar cahaya ilahi keluar dari tubuh orang gila itu. Ada bila pedang, tombak, pedang, tombak panjang, segalanya. Aura yang mereka pancarkan adalah aura senjata ilahi berdaulat. Jumlahnya ada delapan. Apa? Serigala bermata putih menatap orang gila itu dengan tercengang. Kelompok klan naga, kelompok bing ruoning, dan bahkan kelompok putri huo feng sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada delapan senjata ilahi berdaulat? Bahkan longchen dan pemuda itu memandang orang gila itu, tercengang. Orang ini terlalu abnormal. Delapan senjata ilahi berdaulat, kastil kuno, pengocok ekor kuda, pedang malaikat maut, diok ilahi finiks api, pedang finiks api, pedang finiks api, dan tombak finiks ilahi. Total ada lima belas senjata ilahi berdaulat. Hanya dalam sekejap, pihak Qin Fei Yang membalikkan keadaan. Ini karena naga hanya memiliki sebelas senjata ilahi berdaulat, termasuk tiga milik bing ruoning. Saya ingin membantu mereka, tetapi saya tidak menyangka mereka memiliki fondasi yang mengerikan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menguap malas. Ular piton salju di bahunya tersenyum pahit ketika mendengar hal ini. Mata longchen berbinar saat mendengar kata-kata pemuda itu. Dia ada di sini untuk membantu Qin Fei Yang. Sepertinya hubungan antara keduanya tidak sederhana. Kek-ke. Orang gila itu melangkah maju dan mendarat di samping Qin Fei Yang bersama serigala bermata putih. Dia melirik bing ruoning dan para naga dan berkata dengan arogan, lanjutkan jika kalian berani. Lihat bagaimana aku akan menghadapi kalian. Ya, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Ayo, ayo, ayo. Serigala bermata putih juga sangat sombong. Sebelumnya, tubuh fisiknya tidak hancur, tetapi telah direkonstruksi. Setelah mengonsumsi pil kehidupan ilahi, pil ilahi laut primordial, dan pil ilahi matahari ilahi, tubuh fisiknya yang rusak, laut ki, dan laut kesadaran semuanya pulih dengan cepat. Melihat orang yang tidak tahu terima kasih dan gila itu, wajah bing ruoning dan seluruh orang suku naga menjadi muram. Ledakan. Itu terjadi pada saat ini. Mata naga surga akhirnya bertemu dengan mata surga milik Qin Fei Yang. Saat keduanya bertemu, cahaya ilahi yang menyilaukan meledak dan menyatu satu sama lain. Pada saat ini, petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Angin kencang menderu dan menimbulkan berbagai fenomena aneh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, aura dahsyat meluncur dari atas Qin Fei Yang. Semua orang menatap mata surga. Itu benar-benar berbeda dari Eye of Heaven sebelumnya. Pada saat ini, mata langit berwarna hitam dan putih, seperti pola taiji yang misterius. Seolah-olah ada dunia di dalamnya, dengan gunung dan sungai, matahari, bulan, bintang, dan ribuan dewa dan setan. Mata surga itu tampaknya mampu mencuri matahari dan mencuri kekayaan langit dan bumi. Ini adalah mata surga yang lengkap. Long Chen bergumam. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa kagum di hati mereka. Seolah-olah benar-benar ada mata surga yang mengawasi semua makhluk hidup. Kakak senior, aktifkan hukum mendalammu. Qin Fei Yang tiba-tiba berteriak. Orang gila itu gemetar, dan hukum kematian serta hukum kehancuran meraung. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mata surga memercikkan cahaya ilahi hitam dan putih, menyelimuti dua cahaya mendalam milik orang gila itu. Segera setelah. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Dewa Naga Ungu Emas juga dengan cepat memanifestasikan dua makna mendalam tertinggi di udara di atasnya. Kesuksesan. Mata orang gila itu bergetar. Bagi Qin Fei Yang, ini adalah transformasi yang hebat. Dapat dikatakan bahwa evolusi mata surga memungkinkan kekuatan tempur Qin Fei Yang langsung meningkat berkali-kali lipat. Haha. Qin Fei Yang menatap kedua suan yang direplikasi itu dan tidak bisa menahan tawa. Saat berikutnya, dia menatap Bing Ruoning dengan cahaya dingin di matanya. Kedua makna mendalam itu langsung menghancurkan langit saat mereka dengan liar menyerbu ke arah Bing Ruoning. Yang mulia, berhati-hatilah. Pria tua berambut putih, wanita tua berambut putih, dan pria parubaya melangkah maju dan kekuatan hukum melonjak keluar. Wanita tua berambut putih itu mengaktifkan hukum es yang mendalam. Pria parubaya itu mengaktifkan hukum kematian yang mendalam. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan gelombang energi ruang waktu bergulir keluar. Hukum ruang waktu yang mendalam juga langsung muncul. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hadir dapat menghentikan kedalaman tertinggi dari dua hukum tertinggi dan kedalaman tertinggi dari hukum es. Namun, wajah Qin Fei Yang penuh dengan ejekan. Menyalin. Mengikuti teriakannya, wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya juga berhasil disalin. Dengan cara ini, selain dua mendalam milik orang gila itu, totalnya ada lima mendalam. Lima ultimate tertinggi membawa serta kekuatan dahsyat saat mereka meledak. Dengan suara keras, tiga ultimate tertinggi dari wanita tua berambut putih dan dua lainnya hancur berkeping-keping. Kemudian, lima ultimate tertinggi meledak ke arah Bing Ruoning dan tiga lainnya. Lindungi yang mulia. Orang tua berambut putih itu meraung. Sebuah armor penentang surga tingkat tertinggi muncul di tubuh mereka. Namun, itu tidak ada artinya. Menghadapi lima mendalam, itu hancur di tempat. Segera setelah. Lima makna mendalam meledak ke mereka bertiga, dan aura penghancur dunia meledak, langsung menelan wanita tua berambut putih, dua orang lainnya, dan Bing Ruoning. Teriakan terdengar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh ketiganya hancur berkeping-keping. Bing Ruoning bahkan lebih menderita, dan bahkan jiwa ilahinya pun musnah. Melihat mereka berempat hendak kehilangan nyawa, pedang ice phoenix, pedang ice phoenix, dan dua senjata suci milik penguasa lainnya bergegas kembali dan menyapu bersih jiwa suci mereka sebelum mundur jauh. 3584. Melihat tiga senjata ilahi berdaulat dan jiwa ilahi kelompok Bing Ruoning, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Mata surga terlalu mengerikan untuk mampu meniru kedalaman tertinggi. Kita harus tahu bahwa wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya merupakan ahli super, tetapi di hadapan Qin Fei Yang, mereka lemah seperti bayi. Qin Fei Yang saat ini sungguh tak terkalahkan. Haha. Mulai sekarang, Demon Hall akan melangkah ke jalur cahaya. Penatua Huo tertawa dalam hati. Meskipun Qin Fei Yang mungkin tidak sebanding dengan empat zona terlarang, ia percaya bahwa itu hanya masalah waktu sebelum ia melampauinya. Jika bahkan empat zona terlarang ditekan oleh Qin Fei Yang, Balai Iblis pasti akan mendapat keuntungan darinya. Bagus, bagus, bagus. Aliansi penggarap nakal kita akan melangkah menuju kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya berkat orang-orang kecil ini. Wakil pemimpin aliansi, Hall of Farmers, juga sangat bersemangat. Bagaimana mungkin mereka tidak demikian? Qin Fei Yang dan Feng Xi adalah murid mereka. Mereka berdua telah mencapai apa yang mereka miliki saat ini, jadi mereka pun merasa bangga. Bisa dikatakan demikian. Balai Iblis dan aliansi penggarap jahat memperoleh keuntungan paling banyak dari kebangkitan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tentu saja ada pula pavilion Sukacita Surgawi. Keputusasaan pavilion Sukacita Surgawi terkait erat dengan Qin Fei Yang. Meskipun kultivasi Yue Qing dan Yi Miao tidak terlalu tinggi, mereka telah memilih sisi yang benar. Jika mereka mengkhianati Qin Fei Yang saat menghadapi ancaman Pei Tianhong, pavilion kebahagiaan Surgawi pasti sudah lenyap dari alam awan langit. Nyatanya, tak hanya Demon Hall, Rock Cultivator Alliance dan Heavenly Joy Pavilion juga ikut mempertaruhkan segalanya. Pada akhirnya, ternyata mereka telah membuat taruhan yang tepat. Dalam sekejap mata, tiga senjata ilahi berdaulat membawa Bing Ruoning dan yang lainnya jauh dan berbalik untuk melihat Qin Fei Yang. Karena tubuh fisik mereka telah hancur, mereka berempat menampakkan wujud asli mereka. Mereka semua adalah Ice Phoenix. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka memandang Qin Fei Yang seolah-olah sedang melihat Raja Dewa. Inikah binatang ilahi yang legendaris, Ice Phoenix. Sepertinya orang-orang yang disebut suku Feng semuanya adalah burung Phoenix. Biasanya, sulit untuk melihat burung Phoenix. Tapi sekarang, orang-orang Feng benar-benar muncul. Berapa banyak burung Phoenix yang ada dalam satu klan? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat jiwa ilahi kelompok Bing Ruoning. Tetapi yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa bahkan binatang suci Phoenix tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Qin Fei Yang. Pyrotechnic Glow mengalihkan pandangannya ke Bing Ruoning dan yang lainnya. Tiba-tiba, semangatnya bangkit saat dia melihat Putri Huo Feng dan menyampaikan suaranya. Aku mengerti, Kak. Ah! Putri Huo Feng tercengang. Apa yang dia pahami? Cahaya piroteknik melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata secara misterius, kalian pasti telah berjanji kepada Qin Fei Yang. Apa-apaan? Putri Huo Feng tercengang. Janji pernikahan pribadi. Apa-apaan ini? Kalau tidak, mengapa ayah menyuruh Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Sword mendengarkan perintahnya? Kakak, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu tertutup. Kamu benar-benar memberiku seorang saudara ipar tanpa sepengetahuan siapapun. Pyrotechnic Glow mencibir. Wajah Putri Huo Feng menjadi gelap saat dia memukul kepala Pyrotechnic Glow. Sangat menyakitkan hingga Pyrotechnic Glow berteriak. Tinggi di langit. Qin Fei Yang, Frenzy, dan White Eye Wolf semuanya mengangkat kepala dan menatap mata langit di antara alis jiwa naga ungo emas. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mata surga yang lengkap terlalu kuat. Itu benar-benar tak tertandingi. Frenzy tiba-tiba tertawa dan berkata, sekarang kamu merasa lebih baik, kan? Di masa lalu, Qin Fei Yang selalu mengatakan bahwa mata langit lebih rendah dari jiwa pertempurannya dan serigala bermata putih. Namun sekarang, mata langit telah berevolusi dan menunjukkan kemampuan yang menantang surga. Dalam hal kekuatan tempur, itu tidak kalah dengan jiwa pertempurannya dan serigala bermata putih. Tidak. Mereka tidak bisa mengatakan hal itu. Ketiga jiwa pertempuran mereka masing-masing memiliki kelebihannya sendiri dan tidak dapat diukur berdasarkan kekuatan tempur. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Tetapi sejujurnya, dia masih menyimpan banyak raguan di hatinya. Mata surga memang kuat secara alami. Bagaimanapun, ia adalah salah satu dari sepuluh jiwa pertempuran terkuat. Namun, jiwa pertempuran serigala bermata putih dan Frenzy tidak termasuk dalam sepuluh jiwa pertempuran terkuat. Kedua, mereka belum pernah terlihat di dunia sebelumnya. Bagaimana bisa begitu kuat? Seseorang kehilangan kultifasinya, jiwa pertempuran, dan kekuatan hukum. Yang satu memiliki jangkauan pembatuan yang luas yang mustahil untuk dilawan dan tidak dapat dihindari. Ini semua masuk kategori gerakan pembunuh super. Serigala bermata putih itu melambaikan cakarnya dan melirik naga api yang tidak jauh darinya. Dia memamerkan giginya dan berkata, cepat dan selesaikan urusanmu. Masih ada orang sembrono yang belum diurus. Wuih! Qin Feiyang dan Frenzy segera menatap naga api. Pupil mata naga api mengecil. Kekuatan mata surga terlihat jelas bagi semuanya. Dan sekarang, Frenzy telah kembali dengan delapan senjata ilahi berdaulat. Bahkan tanpa bantuan orang-orang Feng, kubu Qin Feiyang sudah cukup untuk menangkap semua naga dalam satu gerakan. Frenzy menatap Longchen dan tertawa, kawan lama, naga api menghentikan Qin Tua untuk menyatu dengan mata surga. Apakah ini idemu? Bagaimana menurutmu? Longchen tersenyum tipis. Kau bertanya padaku. Bagaimana saya tahu? Frenzy menyeringai. Kekuatan hukum dalam tubuhnya siap bergerak. Longchen tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Dia menatap naga api dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu menanam buah jahat, jadi kamu harus menghadapinya sendiri. Kalimat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa tindakan naga api sebelumnya tidak diperintahkan olehnya. Ketika naga api mendengar ini, matanya bergetar. Jelas sekali. Longchen tidak mau membantu. Dia menyesalinya sekarang. Dia tahu bahwa kedua orang ini dan satu serigala itu sulit dihadapi, jadi mengapa dia berinisiatif memprovokasi mereka. Faktanya, saat itu, dia berpikir bahwa dia pasti dapat menghentikan Qin Feiyang menyatu dengan mata surga. Lagi pula, ada bantuan dari putri naga kedua dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Frenzy akan muncul di tengah jalan. Kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga membawa delapan senjata ilahi berdaulat, yang secara langsung menghancurkan angan-angannya. Qin Feiyang melangkah maju dan menyapukan tatapannya yang tajam ke arah naga api, orang lain tidak tahu tentang dendam antara kau dan aku, tetapi mereka yang mengenal kita dengan baik sangat menyadarinya. Jadi jangan bicara omong kosong dan langsung mulai. Mata naga api itu tenggelam. Ia menatap longchen, lalu pemuda itu, dan akhirnya ke kastil dan senjata ilahi penguasa lainnya. Kemudian ia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sungguh lelucon. Bahkan jika dia bertarung sampai mati untuk mengalahkan Qin Feiyang, masih ada Frenzy dan 15 senjata ilahi berdaulat. Juga, sebagai musuh bebuyutan selama bertahun-tahun, dia memahami kepribadian Qin Feiyang dan tahu bahwa Qin Feiyang bertekad untuk membunuhnya. Jadi pada akhirnya, apapun yang terjadi, orang yang akan mati pastilah dia. Hanya orang bodoh yang akan menerima situasi yang pasti akan mati. Tanda darah di antara kedua alisnya melepaskan cahaya yang menyelaukan. Dengan bantuan tanda darah, meskipun hanya teleportasi, kecepatannya akan sebanding dengan mantra ilahi tambahan tingkat tertinggi. Namun, tidak mudah menunggu naga api muncul dengan inisiatif. Apakah Qin Feiyang dan serigala bermata putih akan membiarkannya lolos begitu saja? Tentu saja tidak. Tutup wilayah laut ini. Mengikuti teriakan rendah Qin Feiyang, kastil kuno, kocokan ekor kuda, pedang malaikat maut, diok ilahi phoenix menyala, dan pedang phoenix menyala segera meletus dengan kekuatan ilahi penghancur dunia dan menyapu ke segala arah. Menutup wilayah laut. Putri kedua dari klan naga terkejut. Dia melihat kecermin naga hitam di sebelahnya dan berteriak, cepat pergi. Mata pangeran ketiga dan yang lainnya juga gemetar. Begitu wilayah laut ini disegel oleh senjata ilahi berdaulat Qin Feiyang, mereka akan seperti kura-kura dalam toples dan tidak akan bisa melarikan diri. Begitu naga api berhasil diatasi, mereka akan menjadi yang berikutnya. Dentang. Cermin naga hitam dan senjata ilahi lainnya dari delapan penguasa segera hidup kembali. Mereka membawa para pangeran, putri, dan pengikut mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Melarikan diri. Ilmuwan bila itu mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang mereka untuk saat ini. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Putri kedua naga dan yang lainnya tidak sebanding dengan naga api. Meskipun naga api itu kuat dan memiliki tanda darah, ia tidak memiliki senjata ilahi berdaulat. Dan putri kedua dari klan naga dan yang lainnya semuanya memiliki senjata ilahi berdaulat. Tidak akan mudah untuk membunuh mereka, dan ada juga Long Chen yang tak terduga. Belum lagi identitasnya sebagai putra naga es, Qin Feiyang cukup waspada terhadap domain keilahiannya yang telah berevolusi. Lebih penting lagi. Kalau benar-benar terjadi perang habis-habisan, dengan begitu banyak senjata ilahi berdaulat, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi lautan awan langit. Selain itu, kalau saja dia bertarung dengan para naga dan yang lainnya, naga api mungkin akan memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Jika dia harus memilih antara naga api dan putri kedua naga, dia pasti akan memilih membunuh naga api tanpa ragu-ragu. Karena ini bukan sekedar dendam pribadi, ini juga permintaan dari ular piton api. Jadi, dia tidak memedulikan hal lain, tetapi masalah besar ini harus diselesaikan hari ini. Lima senjata ilahi berdaulat melintasi kehampaan dan muncul ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Kekuatan ilahi mereka sangat besar dan dahsyat karena mereka langsung menutup wilayah laut. Di bawah pimpinan senjata ilahi berdaulat, putri kedua naga dan yang lainnya melarikan diri dari area tertutup. Tetapi tidak peduli seberapa cepat naga api itu, dapatkah dia lebih cepat dari senjata ilahi yang berdaulat. Adapun Longchen dan pemuda itu, mereka masih duduk di samping. Yang satu minum teh dan yang lainnya minum anggur. Mereka sama sekali tidak peduli. Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku? Naga api memandang area tersegel dan berbalik menatap Kinfei Yang. Kamu dan aku ditakdirkan untuk bertarung. Apa lagi yang bisa kukatakan? Kinfei Yang melangkah maju dan berjalan menuju naga api selangkah demi selangkah. Rambutnya yang berlumuran darah berkibar tertiup angin, seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Oke, ekspresi naga api langsung berubah jahat. Kekuatan naga yang mengerikan meletus darinya. Namun, itu tidak ditujukan pada Kinfei Yang. Sebaliknya, itu diarahkan pada kerumunan di sekitarnya. Orang-orang ini tidak memiliki senjata ilahi berdaulat dan tahu bahwa Kinfei Yang tidak akan menyakiti mereka, jadi mereka tidak melarikan diri. Pada saat ini, melihat naga api datang ke arah mereka, wajah mereka berubah warna. Bajingan ini gila. Kinfei Yang ada di depanmu. Kenapa kamu tidak pergi menemui Kinfei Yang dan datang kepada kami saja? Menindas yang lemah, apakah ada rasa pencapaian? Betapapun kuatnya dirimu, dirimu tetaplah sama. Mata Kinfei Yang dipenuhi dengan rasa jijik. Kembali ke situs ilahi, naga api menggunakan ayah ular api sebagai kambing hitam untuk melarikan diri darinya. Karena hal inilah ayah ular api meninggal. Hari ini, dia akan menggunakan orang-orang tak berdosa ini untuk mengancamnya. Bagaimana mungkin dia layak menjadi binatang ilahi? Sebagai naga ilahi, apakah dia tidak memiliki rasa malu? Kinfei Yang berteriak, kastil kuno, minggir semuanya. Ledakan. Senjata suci milik kelima penguasa melesat ke arah kerumunan dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, semua orang yang menyaksikan pertempuran muncul di luar penghalang. Ini termasuk penatua Huo, He Zong Tian, Master Aliansi, dan Putri Huofeng. Fire Phoenix Saber dan Divine Phoenix Spear juga telah kembali ke sisi pyroteknik glow. Bagaimanapun, bantuan mereka tidak lagi dibutuhkan. Selain itu, mereka harus melindungi pyroteknik glow dan yang lainnya dari serangan mendadak dari Bing Ruoning dan tiga orang lainnya. 3585 Brengsek. Menatap lautan kosong di sekitarnya, naga api menjadi bingung dan jengkel. Jangan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya lagi. Satu-satunya pilihanmu sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkanku. Kinfei Yang melangkah ke langit dengan aura yang mengesankan. Meskipun dia terluka parah saat bertarung dengan pangeran pertama naga, dia langsung meminum pil kehidupan ilahi. Ditambah dengan kekuatan penyembuhan api kehidupan dan kekuatan garis darah, luka-lukanya pada dasarnya sembuh. Mendengar ini, naga api berbalik dan menatap Kinfei Yang dengan muram. Jika aku mengalahkanmu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Tentu saja. Asalkan kamu mampu. Kinfei Yang mengangguk. Oke. Kalau begitu, datanglah padaku. Naga api itu tiba-tiba meraung, dan tubuhnya langsung membesar hingga lebih dari 10 ribu kaki. Tubuhnya seperti pegunungan yang megah, dan kekuatan naganya memenuhi langit. Ledakan. Ekor besar menghancurkan langit dan menamparkan ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang meninju, dan kekuatan dalam tubuhnya melonjak keluar. Dalam sekejap, tinju dan ekor besar itu bertabrakan, namun Kinfei Yanglah yang terpental. Mustahil. Serigala bermata putih tercengang. Apa maksudmu tidak mungkin? Jangan lupa, dia telah mengaktifkan kekuatan tanda darah. Baik dari segi fisik, kecepatan, maupun kekuatan, dia tidak lebih lemah dari patuakin. Si gila cemberut. Hah. Kau tampaknya tahu bahwa kita telah melampaui batas tubuh fisik kita. Serigala bermata putih menatap si gila dengan heran. Omong kosong, aku datang ke Pulau Bango Putih sebelum kamu. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Si gila memutar matanya. Datang sebelum kita. Serigala bermata putih sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu bersembunyi di langit tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku ingin memberimu kejutan. Si gila memamerkan giginya. Kejutan. Serigala bermata putih terdiam. Membawa delapan senjata ilahi dominator sekaligus. Apakah keterkejutannya tidak cukup? Meskipun kau telah melampaui batas tubuh fisikmu, ku katakan padamu, jangan remehkan kaisar ini. Kekuatan kaisar ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan karakter kecil seperti pangeran pertama naga. Naga api itu tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, dia menghilang di depan mata Qin Fei Yang. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir mustahil bagi mata telanjang untuk menangkapnya. Momen berikutnya. Qin Fei Yang merasakan krisis besar datang dari belakangnya. Tak perlu dikatakan, naga api pasti ada di belakangnya. Ledakan. Tanpa ragu sedikitpun, dia berbalik dan melancarkan pukulan, yang bertabrakan dengan cakar naga milik naga api. Kekuatan naga api benar-benar mengerikan. Qin Fei Yang sekali lagi terlempar, darah menyembur keluar. Aku tidak menyangka naga api begitu kuat. Ya. Ini sungguh tidak terduga. Kerumunan orang di sekitarnya terkejut tak terlukiskan kata-kata. Tubuh fisik Qin Fei Yang sebanding dengan senjata ilahi penentang surga tingkat tertinggi, tetapi dia tidak dapat mengalahkan naga api. Mungkinkah tubuh fisik naga api telah menembus batas berikutnya? Tunggu. Apakah ada batas di atas senjata ilahi penentang surga tingkat tertinggi? Tidak. Lihatlah tanda kata berdarah di antara kedua alisnya. Kekuatannya harus berhubungan dengan tanda kata darah. Petik 2.2 Semua orang berdiskusi. Pertarungan antara Qin Fei Yang dan naga api menjadi semakin sengit. Setelah pengujian berulang kali, Qin Fei Yang menemukan bahwa tubuh fisik dan kekuatan naga api memang di atasnya. Tanda kata berdarah itu memang mengerikan. Faktanya, kekuatan naga api selalu lemah. Sama seperti pertempuran di neraka Raja Neter. Jika bukan karena tanda kata berdarah, naga api tidak akan mampu melawannya. Namun, dirinya yang sekarang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ledakan. Hukum sebab akibat dan hukum kehancuran diaktifkan. Seolah-olah dua dewa dan setan telah muncul di dunia. Di irini teriakan, tubuh besar naga api itu terpental. Sisik naganya hancur dan tubuhnya berlumuran darah. Darah naga mewarnai langit menjadi merah. Tubuh fisik dan kekuatannya memang rendah, tetapi dalam hal hukum mendalam, Kintua memiliki keunggulan mutlak. Frenzy tertawa. Seharusnya tidak sesederhana itu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Frenzy terkejut dan menatap serigala bermata putih dengan curiga. Serigala bermata putih berkata, Aku tidak tahu, tetapi aku punya firasat bahwa kekuatan tanda kata berdarah itu belum benar-benar meletus. Kapan Anda mulai percaya pada intuisi? Frenzy terdiam. Bukankah keahlian Pak Tua Kin adalah percaya pada intuisi? Kadang-kadang, Anda harus percaya pada intuisi. Serigala bermata putih berbisik. Kau benar-benar menyebalkan. Naga api meraung dan mengaktifkan hukum penghancuran yang mendalam. Sebuah tangan besar menutupi langit dan menghantam dua hukum mendalam milik Kinfei Yang. Kinfei Yang menatap dewa penghancur, tatapannya tiba-tiba bergetar. Dia melihat ke tengah alis dewa penghancur dan menemukan bahwa ada juga jejak karakter darah. Mustahil. Frenzy juga memperhatikan pemandangan ini dan wajahnya penuh keterkejutan. Sepertinya intuisiku benar-benar muncul. Serigala bermata putih bergumam. Tapi ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tanda kata darah sebenarnya dapat ditambahkan ke hukum mendalam. Hukum mendalam dari hukum mendalam sudah sangat kuat. Dengan tambahan tanda kata darah, bukankah itu akan menjadi tak terkalahkan? Seperti yang diharapkan. Bersamaan dengan ledakan keras, dua jurus pamungkas Kinfei Yang hancur berkeping-keping dalam kehampaan, dan dia memuntahkan seteguk darah tua. Bagaimana ini mungkin? Mata Kinfei Yang juga dipenuhi ketidakpercayaan. Dengan penambahan tanda kata berdarah, daya mematikan dewa penghancur telah jauh melampaui hukum mendalam. Inilah kekuatan kaisar ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Salah, aku takut pada senjata ilahi berdaulatmu. Asalkan kau tak menggunakan senjata ilahi berdaulatmu, aku bisa membunuhmu semudah menginjak semut. Naga api tertawa gila. Dewa penghancur melangkah ke arah Kinfei Yang. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan kehampaan runtuh dan berubah menjadi kekacauan. Pupil mata Kinfei Yang mengecil. Dia menggunakan langkah ruang dan waktu dan mundur seperti kilat. Namun, naga api itu tampaknya telah menduga Kinfei Yang akan melakukan hal ini. Dengan sekejap, ia muncul di atas Kinfei Yang dan menghantamkan ekornya ke bawah. Dong! Seluruh tubuh Kinfei Yang jatuh ke laut di bawah seperti meteor berlumuran darah, menyebabkan gelombang besar. Begitu kuat, Kin tua benar-benar dirugikan. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika keadaan ini terus berlanjut, Kinfei Yang benar-benar harus mengaktifkan domain pembantaiannya atau menggunakan senjata ilahi berdaulatnya untuk bertarung. Jadi musuh yang sebenarnya adalah dia. Pen tua huo dan yang lainnya akhirnya mengerti. Dibandingkan dengan pangeran pertama klan naga, naga api ini jauh lebih kuat. Di masa lalu, orang-orang seperti pen tua huo telah mendengar banyak tentang naga api dari Kinfei Yang dan yang lainnya. Namun menurut mereka, sekuat apapun naga api itu, dia tidak akan bisa menandingi Kinfei Yang. Mereka tidak menyangka dia akan sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat naga api beraksi. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan naga api. Tanpa domain pembantaian atau senjata ilahi berdaulat, siapakah dirimu? Kamu bukan apa-apa. Naga api memandang ke bawah ke laut dan tertawa. Kamu ini apa kalau tidak punya tanda kata darah? Kata ilmuwan gila itu dengan tidak senang. Itu benar. Sebelum pertempuran, kami tidak mengatakan bahwa kami tidak diizinkan untuk mengaktifkan domain pembantaian atau menggunakan senjata ilahi berdaulat. Namun sekarang, Kinzei kecil telah secara sukarela menyerah pada metode ini. Ali Ali berterima kasih padanya, kau masih begitu sombong. Bolehkah aku bertanya, siapa yang memberimu keberanian? Bagaimana kamu bisa begitu bermuka tebal? Serigala bermata putih juga memperlihatkan ekspresi jijik. Benar-benar lelucon. Apakah aku bilang untuk tidak mengaktifkan domain pembantaian? Dialah yang sombong dan tidak ingin mengaktifkan domain pembantaian. Sekarang, dia mengejekku. Siapa yang berkulit tebal di sini? Naga api mencibir. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku malu karena merasa rendah diri terhadap sifat tak tahu malumu. Saya juga sangat terkesan. Ilmuwan gila itu juga terdiam. Setelah berada di dunia persilatan selama bertahun-tahun, orang macam apa yang belum pernah dia lihat. Namun tiada seorang pun yang dapat menandingi sifat tak tahu malu sang naga api. Memercikkan. Gelombang besar muncul, dan Qin Fei Yang menerobosnya. Cahaya dingin melintas di mata naga api. Dewa penghancur, yang berdiri di langit di atas laut, segera menamparnya. Sangat kuat memang. Tapi itu saja. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh dan mengaktifkan 3.000 inkarnasinya. Dia akhirnya mengaktifkan 3.000 inkarnasi. Tampaknya naga api memang jauh lebih kuat dari pangeran pertama. Sang Master Aula Iblis bergumam. Tentu saja. Dengan kekuatan naga api, dia bisa langsung membunuh kita, kata Cu Yun dengan ekspresi serius. Cu Yun berkata dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk yang begitu menakutkan. Sudah lama sekali. Naga api mengamati 3.000 inkarnasi, dan adegan-adegan masa lalu muncul di benaknya. Namun, matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia meraung. 3.000 inkarnasi tidak berguna. Beranikah kau memandang rendah kami? Kalahkan. 3.000 inkarnasi itu marah dan mengaktifkan dua makna mendalam tertinggi mereka. 1.000 dari mereka menyerbu ke arah dewa penghancur. 2.000 lainnya menyerang naga api. Sialan. Inikah 3.000 inkarnasi yang dibicarakan oleh pangeran pertama naga? Apa-apaan ini? Mereka benar-benar memiliki kesadaran independen dan dapat mengaktifkan makna mendalam mereka yang tertinggi. Huo Zihui tercengang saat melihat ini. Tidak heran itu disebut kartu truf terkuat Qin Feiyang. Coba pikirkan, satu Qin Feiyang saja sudah sangat menakutkan, apalagi 3.000 Qin Feiyang. Mereka hanyalah makhluk yang mirip dengan dewa dan iblis. Gemuruh. 1.000 inkarnasi yang menyerbu ke arah dewa penghancur bagaikan ngengat yang menyerbu ke api, terus-menerus hancur dan menghilang. Tetapi 2.000 inkarnasi yang menyerbu ke arah naga api tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap mata, naga api itu berlumuran darah. Tak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Mengaum. Diiringi lolongan menyakitkan, kedua cakar naganya hancur, dan ekor naganya terkoyak oleh puluhan inkarnasi. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya yang besar, dan darah naga menyembur keluar seperti air terjun. Apakah kamu masih berani meremehkan kami? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Saudara-saudara, sobek-sobek saja. Nanti biar aku rebus dalam minyak dan tumis untuk dimakan dengan anggur. Kedua ribu inkarnasi itu menyerbu maju bagaikan sekawanan serigala lapar, menggunakan segala macam makna mendalam yang tertinggi dan teknik yang menantang surga. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan jika naga api memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan mampu mengatasinya. Hasilnya akan sangat menyedihkan sehingga tidak ada yang tahan melihatnya. Tiga ribu lima ratus delapan puluh enam. Sial, dia terlalu kuat. Kakak, bekerjalah lebih keras dan jadikan dia kakak iparku. Pyroteknik glow mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kekaguman. Jelas sekali. Kinfei yang telah berhasil mendapatkan kipas kecil lainnya. Berhenti bicara omong kosong. Urat-urat didahi putri Huofeng muncul saat mendengar ini. Berapa umurmu? Mengapa kamu masih saja bersikap sembrono setiap hari? Itu benar. Saya sangat menyukainya. Jika saya seorang wanita, saya pasti akan menikahinya. Pyroteknik glow terkekeh. Putri Huofeng tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul kepala saudara yang sombong ini. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke medan perang. Tidak perlu dikatakan lagi, pria manusia ini benar-benar memiliki pesona yang mempesona. Tiga ribu inkarnasi dengan gila menyerang naga api. Kinfei yang sendiri seperti orang luar, setelah meminum pil kehidupan ilahi, dia berdiri di laut dan menyaksikan pertunjukan. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Mati saja kalian semua. Seni terlarang. Surga hancur. Huolong meraung marah. Tanda karakter darah didahinya benar-benar terpisah dan meletus dengan gelombang api yang dapat membakar surga dan menghancurkan dunia. Dua ribu klon bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dimusnahkan. Bukan hanya itu saja, bahkan langit dan kehampaan pun mencair. Teknik terlarang. Mata si orang gila dan serigala bermata putih bergetar. Karena pada saat ini, bahkan mereka merasakan adanya bahaya yang mematikan. Mata pemuda itu berkedip sedikit dan berbisik. Teknik terlarang ini adalah teknik terlarang super. Kinfei yang bukanlah lawannya. Apa? Ular piton salju terkejut. Jika pemuda itu pun berkata demikian, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya teknik terlarang ini. Kinfei yang, bahkan jika kamu mengaktifkan zona pembantaian, sudah terlambat. Pergilah ke neraka. Naga api tertawa sinis. Gelombang api yang terbentuk oleh jejak tulisan darah itu tiba-tiba berubah menjadi semburan api, bergulung ke arah Kinfei yang. Di medan perang, Kinfei yang dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya gelombang api ini. Pemuda itu sama sekali tidak melebih-lebihkan. Teknik tabu ini lebih dari cukup untuk langsung membunuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa naga api akan memiliki kartu truf yang mengerikan yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Langit telah runtuh. Ini adalah upaya untuk memusnahkan segalanya di dunia. Namun, meskipun dia menghadapi krisis yang fatal, Kinfei yang tidak panik sama sekali. Berbagai pikiran berkelebat dalam benaknya. Akhirnya berhenti di mata surga. Karena itu adalah teknik terlarang, mata surga seharusnya bisa menirunya. Tanpa ragu. Jiwa naga ungu emas meraung dan mengaktifkan mata surga. Anda ingin meniru teknik terlarang. Naga api tertawa tanpa henti. Menyalin. Kinfei yang tidak menghiraukannya. Dengan suara gemuruh yang keras, cahaya ilah hitam dan putih yang saling terkait melonjak ke arah gelombang api seperti air pasang. Momen berikutnya. Di atas jiwa naga ungu emas, gelombang api muncul, memancarkan kekuatan penghancur. Apa? Tawa naga api tiba-tiba berhenti, dan matanya hampir keluar. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang mata surga. Selain artefak ilahi dan sejenisnya, ia dapat meniru semua jenis serangan. Tatapan mata Kinfei yang berubah dingin. Dengan lambayan tangannya, gelombang api itu melesat keluar dan melesat menuju gelombang api di atas. Sebenarnya dia juga cukup terkejut. Karena mata langit telah berevolusi, dia tidak mengetahui detailnya. Dengan kata lain, dia tidak tahu apakah itu bisa direplikasi atau tidak. Namun untungnya, mata surga masih menantang surga seperti sebelumnya. Kedua teknik terlarang itu bertabrakan dengan suara keras. Langit dan bumi bergemuruh, dan langit runtuh seolah-olah itu adalah akhir dunia. Mustahil. Betapapun hebatnya mata surga, pasti ada batasnya. Ini adalah teknik terlarang. Itu dikenal sebagai teknik terlarang yang terkuat. Bagaimana bisa itu ditiru? Melihat pemandangan ini, naga api nampaknya sudah gila. Saat kedua teknik tabu itu hancur, Kinfei yang mengangkat kepalanya untuk melihat glabela huolong. Yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa tanda karakter darah pada glabela huolong sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, teknik tabu ini menghabiskan seluruh jejak darah sebagai harganya. Tidak heran naga api tidak mengaktifkan teknik terlarang ini sebelumnya. Ternyata selama teknik terlarang ini diaktifkan, tanda darah akan hilang sepenuhnya. Begitu tanda darah itu menghilang, ia akan kehilangan kekuatan tandanya dan menjadi naga ilahi biasa. Hasilnya sudah diputuskan. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun teknik terlarang itu kuat, mata surga bahkan lebih menantang surga. Jika naga api menantang Kinfei yang dihadapan pangeran pertama, maka Kinfei yang pasti sudah mati. Karena jika mata surga tidak berevolusi, Kinfei yang tidak akan mampu memblokir teknik terlarang ini tanpa mengaktifkan domain pembantaian atau menggunakan senjata ilahi berdaulat. Sayangnya, naga api memilih untuk bertarung setelah evolusi mata surga. Namun, mata surga ini memang luar biasa kuat. Tidak masalah jika bisa menyalin teknik mendalam tertinggi, namun bisa juga menyalin teknik terlarang super. Kinfei yang saat ini sudah berada dalam posisi tak terkalahkan di alam awan langit selama para pembangkit tenaga super dari empat daerah terlarang tidak keluar. Mari kita akhiri perseteruan kita di sini. Kinfei yang melangkah maju, dua makna mendalam yang hebat muncul, dan dia melesat ke langit. Kau ingin mengakhirinya? Mustahil. Kaisar ini belum kalah, dan aku pun tidak akan kalah. Naga api meraung histeris. Hukum petir dan hukum kehancuran menyeruak, menyerang dua kedalaman tertinggi Kinfei yang. Namun apakah itu berguna? Bagaimana hukum guntur dapat dibandingkan dengan hukum tertinggi? Dengan suara keras, kedua makhluk tertinggi itu hancur berkeping-keping. Tanpa dukungan tanda darah, mereka tampak rapuh. Mengikuti dengan saksama. Dua hukum karma dan hukum kehancuran yang paling dalam dan paling agung, membombardir tubuh naga api dengan ganas. Mengaum. Dengan lolongan yang menyakitkan, tubuh besar naga api itu terkoyak. Jangan, jangan bunuh aku. Jiwa naga api tiba-tiba meninggalkan tubuhnya, dan jiwa sucinya tergesa-gesa memohon dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa sombongnya seseorang, mereka takut mati. Naga api tidak terkecuali. Dalam menghadapi kematian, ia tidak ragu untuk menurunkan apa yang disebut harga dirinya. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa dengan dendam yang telah terkumpul terhadap Kinfei yang selama bertahun-tahun, apakah Kinfei yang akan melepaskannya? Sepanjang proses berlangsung, Kinfei yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa simpati atau belas kasihan. Tangan besar itu meledak, dan kekuatan enam hukum saling terkait, memancarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan menamparkan jiwa suci naga api. Tidak, aku mohon padamu. Namun, saat dia baru saja membuka mulutnya, telapak tangan Kinfei yang mendarat, jiwa huolong langsung musnah di angkasa. Hanya teriakan putus asa yang tersisa, bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama. Sial, orang ini terlalu kuat sekarang. Serigala bermata putih bergumam. Dia kuat. Sigila menganggup dan tertawa, tapi aku juga tidak buruk. Jika kita benar-benar bertarung, kau bukanlah lawannya, oke. Serigala bermata putih memutar bola matanya ke arah Sigila, lalu merenung sejenak dan tertawa, tapi ketika saudara ini berhasil mencapai alam penguasa kesempurnaan, maka kita berdua bisa bekerja sama dan membunuhnya. Siapa yang akan bergabung denganmu? Sangat rendah kelasnya. Orang Gila memutar matanya. Lihatlah betapa sombongnya dirimu. Jika saudara ini berhasil mencapai alam penguasa kesempurnaan, aku akan langsung menghancurkanmu dan Kin si kecil. Kalian berdua hanyalah pecundang. Wajah Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Wajah orang Gila itu menjadi hitam, terlalu malas untuk bertengkar dengannya, dia memandang Long Chen yang sedang duduk di sana. Bahkan jika naga api mati di tangan Qin Fei Yang, Long Chen tidak menunjukkan penyesalan atau kemarahan apapun. Ini tidak benar. Dia terlalu tenang. Mungkinkah? Tiba-tiba, mata si Gila bergetar saat dia mendarat di depan Qin Fei Yang dan bertanya, mungkinkah naga api juga meninggalkan jiwa sucinya di sarang naga? Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut saat dia berbalik menatap si Gila, lalu mereka berdua menatap Long Chen. Tidak perlu ragu. Jika dia benar-benar meninggalkan jiwa sucinya di sarang naga, dia tidak akan bertarung dengan kalian seperti ini. Long Chen tersenyum tipis. Qin Fei Yang dan si Gila saling berpandangan, Long Chen tidak akan berbohong kepada mereka. Lebih-lebih lagi. Bagi Long Chen, naga api hanya karakter kecil. Lagi pula, kedua penguasa itu bahkan bersedia memberikan pedang suci naga es dan pedang dewa naga surgawi ke aulah darah. Dengan kata lain, ia punya modal untuk bersikap keras kepala. Siapakah yang menyuruhnya memiliki ayah yang begitu kuat? Di luar. Putri kedua klan naga menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dengan ngeri, lalu menatap pangeran ketiga dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa tinggal di luar lebih lama lagi, segera kembali ke sarang naga. Ya. Para pangeran dan putri lainnya juga mengangguk. Qin Fei Yang saat ini terlalu kuat, terutama orang gila. Hal ini terutama berlaku bagi si Gila. Delapan senjata ilahi berdaulat sudah cukup untuk membuat kekuatan apapun gemetar ketakutan. Jika mereka tetap berada di luar, mereka akan menggali kuburan mereka sendiri. Penentu. Rombongan pangeran dan putri membiarkan senjata ilahi berdaulat mereka masing-masing membawa mereka dan para pengikut mereka lalu menghilang di ujung laut tanpa menoleh ke belakang. Melihat kejadian ini, Bing Ruoning dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung lari terbirit-birit. Bahkan putri kecil naga pun tidak tinggal. Karena dia juga tahu bahwa saat pangeran pertama naga meninggal, kerjasamanya dengan Qin Fei Yang telah berakhir. Jika dia tidak pergi, Qin Fei Yang dan yang lainnya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Sial, mereka larinya kencang sekali. Si Gila berencana untuk menghadapi orang-orang ini, tetapi dia tidak menyangka mereka akan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Mereka tidak bodoh. Aku menduga dia sudah berniat mundur saat kau muncul. Alasan mereka menunggu sampai sekarang hanyalah untuk melihat apakah naga api memiliki kemampuan untuk membunuhku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi dia tidak mengejar mereka. Karena senjata ilahi berdaulat telah membawa mereka pergi, mustahil untuk mengejar mereka. Kali ini dia sudah sangat puas bisa mendapatkan mata surga dan membunuh musuh bebuyutannya, naga api. Long Chen melihat semuanya dan meletakkan cangkir tehnya. Dia berdiri dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Saudara Qin, terima kasih telah membiarkan saya menikmati pertunjukan yang luar biasa hari ini. Kau tidak akan bertarung dengan kami. Orang gila itu menatap Long Chen dengan heran. Long Chen tertawa, masa depan masih panjang, akan ada kesempatan di masa depan. Tapi bagaimana kalau aku tidak membiarkanmu pergi? Orang gila itu terkekeh. Long Chen tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, itu tergantung apakah kau bisa membuatku tinggal atau tidak. Orang gila itu menyipitkan matanya dan aura kekuatan hukum menyebar dari tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka teman lama? Tetapi mengapa kelihatannya mereka akan melakukan segala cara? Para penonton yang menonton dari luar semuanya memperlihatkan ekspresi bingung. 3587. Untuk sesaat, suasana di sini menjadi hikmat. Faktanya, tidak semua orang tahu bahwa alasan Qin Fei Yang dan si gila memperlakukan Long Chen sebagai teman lama adalah karena mereka merasa orang ini tidak jahat. Dibandingkan dengan naga lainnya, karakter Long Chen memang patut dihormati. Misalnya, di dunia kuno, manusia bagaikan semut di mata para naga. Hanya Long Chen yang menghormati manusia. Bahkan, dia bahkan memarahi Long Zun karena ini. Agar manusia menghormati naga, naga pertama-tama harus menghormati manusia. Untuk memerintah suatu wilayah, seseorang tidak mengandalkan kekuatan, tetapi kebaikan dan kebaikan hati. Tetapi saat itu, Long Zun bukan saja tidak mendengarkan, dia malah memarahinya, mengatakan bahwa bersikap lembut hati akan membuat seseorang sulit mencapai hal-hal besar. Sejujurnya, jika Long Zun mendengarkan Long Chen saat itu, mungkin naga di dunia kuno tidak akan dimusnahkan. Tahun itu, karena filosofi dan karakter Long Zun dan Long Chen tidak cocok, mereka pernah meragukan apakah Long Chen adalah putra kandung Long Zun. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah lawan, baik dulu maupun sekarang, Qin Fei Yang dan yang lainnya selalu memiliki kesan baik terhadap Long Chen. Suasana tegang menyebabkan suasana berubah menjadi sunyi senyap. Ledakan. Memercikan. Tiba-tiba, laut di bawah meletus dengan aura yang dahsyat, dan ombaknya mengjulang setinggi ribuan kaki. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut dan buru-buru melihat ke laut di bawah. Ini adalah aura hukum kematian. Orang gila itu mengamati lautan, wajahnya penuh keraguan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aura hukum kematian tiba-tiba meletus dari laut? Aura hukum menjadi semakin menakutkan dan aura kematian menyelimuti segala arah. Perlahan-lahan. Di samping aura hukum, ada juga aura naga yang meletus. Ini, petik dua. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih saling berpandangan. Mereka tidak asing lagi dengan aura ini, dia adalah putra mahkota naga. Orang ini tidak mati. Ledakan. Tiba-tiba. Di atas laut, bulan purnama berwarna merah tua perlahan terbit, dan dunia di sini seketika berubah menjadi merah tua, bagaikan api penyucian asura. Ini, petik dua. Kedalaman tertinggi hukum kematian, senja para dewa. Qin Fei Yang dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Bukan saja pangeran pertama naga tidak mati, tetapi dia juga memahami hakikat hukum kematian yang hakiki. Asteris menabrak. Segera. Di tengah deburan ombak, sesosok tubuh tua perlahan muncul. Siapa lagi kalau bukan pangeran pertama para naga. Karena dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan hidupnya untuk mengaktifkan domain naga emas, dia tampak sangat tua. Matanya terpejam dan napasnya teratur, seolah dia sedang tidur nyenyak. Aku tidak menduganya, aku benar-benar tidak menduganya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Seseorang yang hampir mati ternyata berhasil memahami dao tertinggi di saat yang genting. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi kekuatannya juga meningkat. Ding. Dengan raungan naga yang memekatkan telinga, pangeran pertama klan naga memperlihatkan wujud aslinya. Ia adalah seekor naga emas bercakar lima yang panjangnya ribuan kaki. Ki esensi laut ini mengalir deras ke tubuhnya seperti air pasang, dan kekuatan hidup yang telah dikonsumsinya pun segera dipulihkan. Tepat pada saat ini, Longchen melambaikan tangannya dan ribuan pil kehidupan ilahi muncul. Semuanya berbentuk sepuluh naga, dan berubah menjadi kekuatan hidup agung yang mengalir ke tubuh pangeran pertama. Dalam sekejap, pangeran pertama naga memulihkan lebih dari separuh kekuatan hidupnya. Tiba-tiba, tatapan mata serigala bermata putih berubah dingin saat dia menatap orang gila dan Qin Fei Yang, dan berkata dengan niat membunuh yang menusuk tulang, kita harus mencabut akarnya saat memotong rumput. Bunuh dia. Si gila dan Qin Fei Yang saling berpandangan dengan niat membunuh di mata mereka. Memadamkan. Tapi tiba-tiba, Longchen melangkah di depan keduanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu mengangkat alisnya. Longchen tersenyum tipis dan menatap Qin Fei Yang. Berikan aku muka dan biarkan dia pergi kali ini. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Longchen akan menyerahkan statusnya dan memohon belas kasihan untuk pangeran pertama naga. Memberimu wajah. Atas dasar apa? Orang gila itu mencibir. Longchen menatap matman dan tersenyum. Saat itu, aku menyelamatkan saudara Qin dan serigala bermata putih di domain berat. Ini seharusnya dianggap sebagai bantuan. Jadi sekarang kau ingin menggunakan bantuan ini untuk menyelamatkan hidupnya. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Longchen mengangguk. Serigala bermata putih berkata, kau harus memikirkannya. Bantuan dari kami sangat sulit didapat. Saya sudah memikirkannya. Longchen tersenyum tipis. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berbalik menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap Longchen. Dia mengangguk dan berkata, baguslah kalau kita tidak saling berhutang apapun. Kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Terima kasih. Longchen menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Ia melangkah di depan pangeran pertama naga dan membuka domain dewa miliknya. Retakan ruang waktu juga muncul. Segera setelah. Dia membawa pangeran pertama naga dan menghilang dari pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Apa-apaan ini? Orang gila itu tercengang. Kita harus tahu bahwa setelah kastil dan senjata berdaulat lainnya menyegel area ini, mereka tidak dapat membuka saluran transmisi. Namun, Longchen bisa mengabaikan aturan ini. Wilayah Tuhan. Kata Qin Fei Yang. Wilayah Tuhan. Orang gila itu tertegun. Tentu saja, dia tahu tentang domain dewa. Ini adalah bakat Longchen. Namun apakah God's domain benar-benar menantang surga? Wilayah dewa saat ini tidak lagi seperti dulu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak seperti dulu lagi. Orang gila itu mengerutkan kening dan bertanya, sudah berevolusi. Ya. Domain dewa ini sekarang sangat menantang surga. Bahkan bisa mengabaikan aturan area terlarang. Qin Fei Yang mengangguk. Begitu kuat. Orang gila itu tertegun. Seperti yang diharapkan dari rival lama mereka. Sejujurnya, saya tidak yakin bisa mempertahankannya di sini. Lagi pula, siapa yang tahu berapa banyak trik yang dia sembunyikan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin putra naga es memiliki reputasi yang tidak pantas? Orang gila itu terdiam. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin bertarung dengan Long Chen. Dia hanya ingin menunjukkan sikapnya. Tak peduli siapapun anakmu, kalau kau membuatku jengkel, aku akan hadapi kau. Qin Fei Yang menoleh ke arah pemuda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, adik kecil, kemana saja kamu bermain-main selama bertahun-tahun ini. Batuk, batuk. Pemuda itu terbatuk dan berkata tanpa berkata apa-apa. Apa maksudmu main-main? Apakah menurutmu aku ini salah satu playboy yang tidak berguna? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, tentu saja kamu berbeda dari para playboy itu. Bagaimana, mengapa kamu tidak tinggal di dunia kura-kura hitam? Kita bisa saling menjaga. Lupakan. Kamu sudah membuat masalah setiap hari. Aku tidak ingin mengikutimu dan merasa lelah setiap hari. Bukankah menyenangkan menyendiri? Si pemuda cemberut. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk bersikap terus terang seperti itu? Baiklah, hati-hati. Saat suara pemuda itu jatuh, ular piton salju itu membubung ke langit dan menjadi beberapa ratus kaki panjangnya. Pemuda itu melangkah maju dan mendarat di punggung ular piton salju itu. Tiba-tiba, pemuda itu memikirkan sesuatu dan menatap Qin Fei Yang, kamu belum pernah ke benua utara, kan? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu bertanya? Pergilah dan lihatlah ketika kamu punya waktu. Setelah pemuda itu berkata demikian, laki-laki dan ular piton itu pun lenyap dengan cepat tanpa jejak. Apa maksudmu? Orang gila dan orang tidak tahu terima kasih itu menarik kembali pandangan mereka dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang mengangkat bahu dan berkata, karena dia ingin kita pergi ke benua utara, pasti ada alasannya. Mari kita lihat ketika kamu punya waktu. Si gila dan serigala bermata putih mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu dari mana pemuda ini berasal, dari kontak mereka sebelumnya, kecil kemungkinan dia akan menyakiti mereka. Pertempuran akhirnya berakhir. Kastil kuno, kocokan ekor kuda, dan pedang malaikat maut berterbangan di udara. Kastil kuno itu langsung memasuki alam kura-kura hitam, sedangkan kocokan ekor kuda dan pedang malaikat maut menghilang ke dalam tubuh Qin Fei Yang. Pedang Phoenix Api dan Giyok Ilahi Phoenix Api juga kembali ke sisi Putri Huofeng. Aidel, kamu sangat hebat. Apakah kamu masih membutuhkan sedikit pengikut? Mencuci pakaian, memasak, menyajikan teh, aku bisa melakukan semuanya. Aku bahkan bisa menghangatkan tempat tidurmu. Asal kamu tidak keberatan karena aku seorang pria. Setelah senjata ilahi berdaulat dibuka, para penonton segera menyerbu ke depan. Mereka mengepung Qin Fei Yang dengan sangat rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Melihat wajah-wajah asing di depannya, Qin Fei Yang sangat tersentuh. Karena orang-orang ini selalu mendukungnya. Bahkan ketika menghadapi raksasa seperti Suku Naga dan Suku Feng, mereka tidak ragu-ragu dan memilih untuk berdiri di sisinya. Tapi apa gunanya penghangat tempat tidur? Dia benar-benar tidak menyukainya. Saudara Qin, apakah kedua kelompok orang itu benar-benar Suku Naga dan Suku Feng? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, bukankah kau selalu ingin tahu apa saja wilayah inti dari Tanah Iblis Yin dan Tanah Domain Berat? Sekarang aku akan memberitahumu. Suku Naga dan Suku Feng tinggal di area inti dari dua area terlarang ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi begitulah adanya. Aku benar-benar tidak menyangka ada dua kekuatan mengerikan yang tersembunyi di alam awan langit kita. Saudara Qin, apakah kamu dan mereka adalah musuh bebuyutan? Juga, mengapa kamu memiliki kekuatan garis keturunan Naga Ilahi Emas Ungu? Apakah kamu juga salah satu naga? Semua orang seperti bayi yang penasaran, menanyakan segala macam pertanyaan sekaligus. Saat menghadapi para naga dan yang lainnya, Qin Fei Yang tidak gugup sama sekali. Tetapi sekarang, melihat orang-orang yang antusias ini, dia tidak dapat menahan rasa panik. Ehem. Diamlah. Qin Fei Yang baru saja melalui pertempuran besar, biarkan dia beristirahat dulu. Putri Huofeng datang bersama cahaya piroteknik dan yang lainnya untuk membantu Qin Fei Yang. Putri Huofeng tidak berbicara, tetapi saat dia berbicara, beberapa orang langsung mengelilinginya. Nona, saya baru saja mendengar bahwa Anda juga salah satu dari suku Feng. Karena kamu juga salah satu dari orang Feng, mengapa kamu membantu Qin Fei Yang ketika Bing Ruoning ingin membunuh Qin Fei Yang? Juga. Aku mendengar kakakmu mengatakan sesuatu tentang kakak ipar. Apakah kamu dan Qin Fei Yang sepasang kekasih? Sepasang. Qin Fei Yang dan wanita dari suku Feng sedang jatuh cinta. Hebat. Kamu bahkan bisa mendapatkan binatang ilahi seperti Phoenix. Kamu benar-benar membuat kami manusia bangga. Mendengar ini, semua orang mulai bergosip. Putri pertama Fire Poenix akhirnya menyadari apa artinya ditakuti oleh gosip. Awalnya tidak ada hal seperti itu sama sekali, tetapi sekarang orang-orang mengatakannya, seolah-olah itu benar. Itu. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Melihat situasi yang makin lama makin kacau, Qin Fei Yang buru-buru pergi dan menggunakan langkah ruang waktu untuk melarikan diri bersama si gila dan serigala bermata putih tanpa menoleh ke belakang. Antusiasme seperti ini sungguh luar biasa. Melihat ini, Putri Huo Feng juga segera memimpin cahaya piroteknik dan yang lainnya untuk mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya. 3.588 Saya tidak menyangka mereka akan sepopuler sekarang. Di kejauhan, Penatua Huo dan dua orang lainnya tidak dapat menahan senyum ketika melihat pemandangan ini. Tentu saja. Bagaimanapun, mereka telah melakukan banyak perbuatan baik di benua timur selama bertahun-tahun ini. Yang terpenting, tidak peduli seberapa besar keributannya, mereka tidak pernah melibatkan makhluk hidup yang tidak bersalah. Ketua Aliansi, Ketua Ola, dan Shen Mang berjalan mendekat dan terkeke pelan. Penatua Huo dan dua orang lainnya tercengang. Mereka menoleh untuk melihat tiga manusia dan dua binatang buas. Melihat Wakil Ketua Aliansi dan anggota Hall of Fame berseri-seri, Penatua Huo tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda. Tuan Ye, Tuan Ki, Hal baik apa yang telah terjadi pada kalian berdua? Mengapa kalian begitu bahagia? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Wakil Ketua Aliansi memutar matanya ke arahnya. Penatua Huo tidak dapat menahan tawa. Murid-murid kita sangat luar biasa. Memang pantas untuk berbahagia. Sayang sekali tidak ada yang tahu tentang itu. Karena mereka tidak punya pilihan selain berpura-pura saat itu, semua orang mengira mereka telah berselisih dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tentu saja, tidak ada yang akan mengaitkannya dengan mereka. Tidak masalah jika orang lain mengetahuinya. Yang penting kita mengetahuinya di dalam hati kita. Anggota Hall of Fame tersenyum tipis. Itu benar. Penatua Huo mengangguk. Pasangan Shenmang bertanya, Sekarang para naga telah kembali ke sarang mereka, ancaman terhadap kita telah hilang. Bisakah kita berhenti mengkhawatirkannya? Tidak. Meskipun para naga telah kembali ke sarang mereka untuk sementara, selama mereka masih di sana, bahaya tidak akan teratasi. Penatua Huo segera berpikir dalam hati. Itu benar. Sekarang para naga takut pada bocah-bocah itu, tapi mereka tidak takut pada kita. Dengan kekuatan naga, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan aliansi penggarap nakal dan Aula Iblis. Jika para naga tahu kita berpura-pura di depan mereka, itu akan menjadi bencana bagi kita. Meskipun aku tidak tahu di mana si gila kecil menemukan begitu banyak senjata ilahi berdaulat, senjata-senjata itu tidak bisa tinggal di Aula Iblis dan aliansi penggarap nakal untuk melindungi kita selamanya. Jadi sekarang, kita harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan naga menguasai kelemahan kita, karena bisa-bisa kita melibatkan mereka. Wakil ketua aliansi berkata melalui telepati. Ketua benar. Tidak masalah jika kamu tidak bisa membantu. Yang paling aku takutkan adalah menyperburuk keadaan. Anggota Hall of Fame mengangguk. Kepala Aula Demon Hall tersenyum sendiri dan berkata, Ayo kembali. Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita jalani hari-hari santai kita dengan damai. Mereka saling pandang dan tersenyum. Kemudian, masing-masing dari mereka membuka terowongan ruang waktu dan pergi. Di kejauhan, mata Hezong Tian berbinar. Dia juga mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang waktu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di seberang laut. Dua pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Ketiga-tiganya berusia setengah baya dan memancarkan aura yang kuat. Mereka adalah tiga orang tokoh besar di istana surga Benua Utara. Wanita paruh baya itu mengalihkan pandangannya dan menatap kedua pria paruh baya di sampingnya. Dia bertanya, Apa pendapatmu tentang masalah ini? Apa hubungannya ini dengan kita? Benua Timur, Benua Barat, dan Benua Selatan telah dikacaukan oleh Qin Fei Yang selama ini. Hanya Benua Utara kita yang masih relatif damai. Mari kita pertahankan seperti itu. Itu benar. Kita tidak boleh menyinggung klan Naga dan klan Feng. Kita tidak boleh menyinggung orang-orang seperti Qin Fei Yang dan Si Gila. Karena kita punya kesempatan untuk menghindari masalah, kita tidak boleh mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Kedua pria paruh baya itu berkata. Pasangan setengah baya itu berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, ayo kembali. Setelah ketiga raksasa itu pergi, orang-orang yang berkumpul di langit di atas laut juga pergi satu demi satu dengan semangat tinggi. Pada saat yang sama, di langit di atas sebuah pulau di kejauhan, Qin Fei Yang dan yang lainnya berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Mereka semua masih merasa takut. Putri Huofeng menghela nafas panjang dan menoleh ke arah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Aku tidak menyangka kalian begitu populer di alam awan langit. Daifuku dan Xiaofu juga menatap Qin Fei Yang dengan heran. Mereka mengira orang-orang seperti Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih pasti akan terkenal. Siapa sangka yang mereka lihat hanyalah rasa hormat dan cinta. Tentu saja. Kami telah melakukan banyak hal baik di alam awan langit. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Hal-hal yang baik. Putri Huofeng tidak berpikir demikian. Mungkin saja. Sigila memandang mereka dan berbisik. Qin tua, mengapa kau tidak memperkenalkan kami? Tidak ada yang perlu diperkenalkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu tidak ada yang perlu diperkenalkan? Aku adalah putri dari klan Phoenix Api. Apakah memalukan bagimu untuk mengikutiku? Putri Huofeng mengangkat alisnya. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk untuk menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Dia menatap Sigila dan berkata, dia adalah putri dari suku Feng, dan cahaya pyroteknik ini adalah saudara lelakinya yang bertelur. Salah satu dari mereka disebut Daifuku, dan yang lainnya disebut Xiaofu. Adapun mereka. Qin Fei Yang menatap kedua wanita parubaya yang berdiri di belakang pyroteknik glow dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa mereka. Pyroteknik glow segera tersenyum dan berkata, kakak ipar, mereka adalah Bibi Mei dan Bibilan. Mereka melihatku tumbuh dewasa. Apa-apaan? Ekspresi Qin Fei Yang membeku. Kakak ipar. Serigala bermata putih dan Sigila pun saling berpandangan. Apakah ada yang salah dengan otak anak ini? Putri Huofeng, saudara-saudara Daifuku, dan Bibi Mei juga tampak sangat malu. Bibi Mei menatap pyroteknik glow, lalu menatap Qin Fei Yang dan Sigila. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Adik-adik, maafkan aku. Si Hui suka bercanda. Tolong maafkan dia. Pyroteknik glow buru-buru berkata, Bibi Mei, aku tidak bercanda. Dia adalah saudara iparku. Pyroteknik glow, sudah selesai. Putri Huofeng berteriak. Pyroteknik glow tiba-tiba mengecilkan lehernya. Qin Fei Yang melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Kemudian dia menunjuk ke arah serigala bermata putih dan menatap cahaya pyroteknik. Kakak iparmu adalah dia, bukan aku. Hah. Semua orang tercengang lagi. Serigala bermata putih juga tercengang. Kemudian urat-urat di dahinya menonjol. Dia berteriak, Apakah gila? Mengapa kau menyeretku ke dalam masalah ini? Aku tidak menginginkan wanita tidak masuk akal ini bahkan jika kau memberikannya padaku. Apakah tamu? Saya tidak masuk akal. Putri Huofeng segera menatap serigala bermata putih dengan marah. Ya. Apakah ada putri pertama kedua di sini? Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku betapa tidak masuk akalnya aku? Jika kau tidak menjelaskannya dengan jelas, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Wajah putri Huofeng menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan tampak begitu garang sehingga dia ingin menguliti serigala bermata putih hidup-hidup. Oke. Biarkan aku bicara baik-baik denganmu. Bagaimana kami memperlakukanmu di negeri daerah berat? Meskipun ada sedikit gesekan, kami selalu bersikap sangat sopan kepada Anda. Kami bahkan menyelamatkanmu dari Bing Ruoning. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kamu membalas budi kami? Kau benar-benar menjebak Little Yun di belakang kami dan membuat kami mencarinya mati-matian di luar. Tanyakan pada hati nuranimu, bukankah kau jahat? Serigala bermata putih mencibir. Yun kecil. Putri Huofeng tercengang. Itu Yun Zhongtian. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dengan tidak sabar. Mulut Putri Huofeng berkedut saat mendengar itu. Seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an benar-benar memanggil seseorang dengan sebutan Little Yun, bukankah dia merasa tidak nyaman? Katakan sesuatu. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa berdebat hari ini. Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Saya. Putri Huofeng melotot marah ke arah Serigala bermata putih. Dia benar-benar tidak peduli padanya. Kintua, bagaimana situasinya? Frenzi menatap Serigala bermata putih dan Putri Sulung yang tengah bertengkar tiada henti dengan ekspresi tercengang. Kinfei yang berkata dalam hati, kau tidak bisa menyalahkanku, Serigala bermata putih sendirilah yang mengatakan bahwa dia ingin mencoba dan bergaul dengan wanita ini. Benarkah begitu? Frenzi tiba-tiba tampak telah menemukan benua baru saat dia terkekeh. Saudara Wolf akhirnya tercerahkan, saya lega. Saya juga cukup senang. Dan Putri Klan Phoenix Api juga layak mendapatkan Serigala bermata putih. Kinfei yang terkekeh. Ya, ya. Frenzi mengangguk. Ketika Serigala bermata putih dan Putri Sulung bertengkar, mereka benar-benar tampak seperti sepasang kekasih yang suka bertengkar. Daifuku, Siaofu, bagaimana situasinya? Bukankah saudara iparnya Kinfei yang? Pyroteknik Glow juga tercengang. Yang mulia, apa yang Anda lakukan sepanjang hari? Ini sama sekali bukan masalah. Daifuku dan Broter Wolf mendesah tak berdaya. Bukan Kinfei yang, tapi anak Serigala ini. Tidak, 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 sama sekali tidak. Pyroteknik Glow kembali sadar dan bergegas ke sisi Putri Huofeng. Dia melotot ke arah Serigala bermata putih dan berkata, Anak Serigala, jangan bermimpi memakan daging angsa. Menyerahlah, aku tidak akan mengizinkannya. Daifuku dan saudara Serigala menatap langit dan terdiam. Mengapa yang mulia begitu mengkhawatirkan? Dia selalu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Saya kodok, dia angsa. Serigala bermata putih juga tercengang. Dari mana datangnya rasa superioritas ini? Tentu saja. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Apakah kamu pikir kamu layak untuk adikku? Pyroteknik Glow tampak meremehkan. Oke oke oke. Saya mengaku kalah saat bertemu dengan kalian, saudara-saudara. Serigala bermata putih melambaikan cakarnya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Kita bersaudara. Tunggu. Hari ini, kamu harus menjelaskannya kepadaku dengan jelas. Orang yang mengatakan itu adalah saudaraku. Bagaimana aku bisa memprovokasimu? Putri Huofeng mencengkram ekor serigala bermata putih dan berkata dengan marah. Apakah kamu sudah selesai? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Menarik. Qin Fei Yang dan si gila tidak hanya tidak menghentikan perkelahian, tetapi juga tertawa. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan menoleh untuk melihat si gila. Dia bertanya dengan curiga, dari mana kamu mendapatkan delapan senjata ilahi berdaulat itu? Saya tidak punya kemampuan. Seseorang meminjamkannya kepada saya. Orang gila itu melambaikan tangannya. Siapa? Qin Fei Yang tercengang. Mampu meminjamkan delapan senjata ilahi berdaulat sekaligus kepada Matman, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Hal terpenting adalah kepercayaan pada Matman. Pikirkanlah, jika bukan karena kepercayaan penuh kepada Matman, siapakah yang berani meminjamkan begitu banyak senjata ilahi berdaulat kepadanya? Mungkinkah itu Big Brother? Itu bukan mereka. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berbisik di telinga Qin Fei Yang, itu adalah delapan kaisar binatang. Jadi itu mereka. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia bergumam, aku tidak menyangka mereka masing-masing memiliki senjata ilahi berdaulat. Belum lagi kamu, saat aku melihatnya, aku juga terkejut. Si gila tersenyum pahit. Qin Fei Yang merenung sejenak dan melirik ke arah laut di sekitarnya. Ia mendesah, sepertinya Laut Awan Surgawi ini tidak sesederhana yang kita kira. Dalam Si gila mengangguk. Laut Awan Langit jelas bisa disebut sebagai area terlarang kelima di domain Awan Langit. Untungnya, Laut Awan Langit ada di pihak mereka. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. 3589 Apa yang mereka gumamkan? Saudara Daifuku dan Bibi Mei telah memperhatikan Qin Fei Yang dan Matman. Aku tidak tahu. Tetapi sekarang, mengapa kita harus mengikuti mereka? Bibi Mei dan orang gila menatap curiga ke arah saudara Daifuku. Masalahnya sudah selesai, bukankah mereka seharusnya kembali ke Phoenix Nest? Daifuku berkata, ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Masalah ini terkait dengan masa depan sang putri dan pangeran. Masa depan. Semakin banyak Bibi Mei dan si gila mendengar, semakin bingung mereka. Bagaimana masa depan kedua pangeran itu bisa dikaitkan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap serigala bermata putih dan putri pertama yang masih berdebat. Dia terdiam. Serigala bermata putih, kamu seorang pria, tidak bisakah kamu membiarkannya melakukan apa yang dia mau? Ada yang salah dengan kata-katamu. Mengapa seorang pria harus membiarkan seorang wanita melakukan apa yang diinginkannya? Lagi pula, apakah menurutmu dia terlihat seperti seorang wanita? Serigala bermata putih mendengus. Bagaimana caranya agar aku tidak terlihat seperti wanita? Putri Huofeng hendak meledak marah pada serigala bermata putih. Qin Fei Yang dan si gila tersenyum tak berdaya. Dengan lambayan tangan mereka, sekelompok orang segera muncul di dunia kura-kura hitam. Langsung. Putri Huofeng menjadi tenang, matanya dipenuhi antisipasi. Inikah dunia yang independen? Saudara-saudara Daifuku juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan dengan saudara-saudara Daifuku, Pyrotechnic Glow dan Bibi Mei tidak tahu apa-apa tentang dunia kura-kura hitam. Keterkejutan di wajah mereka bahkan lebih kuat. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Qin Fei Yang menatap putri Huofeng dan tersenyum. Kemudian, dia menatap serigala bermata putih dan berkata, bahwa mereka ke ruang kultivasi. Pil yang disuling dan wangcai semuanya ada di dalam. Mengapa saya harus pergi? Serigala bermata putih tidak puas. Qin Fei Yang berkata, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kakak senior. Dia sebenarnya agak tertekan di dalam hatinya. Dasar otak babi, tidak bisakah kau lihat bahwa aku sedang menciptakan kesempatan untukmu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dengan kultivasinya, dia sebenarnya menyebabkan masalah bagi serigala bermata putih. Saat itu, serigala bermata putih hanya bercanda. Dia tidak begitu tertarik pada putri pertama bangsa Feng. Cepatlah pergi, kenapa kau bicara omong kosong begitu? Orang gila mendesak. Orang yang tidak tahu terima kasih itu melotot ke arah mereka berdua, lalu menatap putri Huo Feng dan berkata, ikutlah denganku. Jarang sekali putri Huo Feng tidak marah. Dia segera menarik Huo Zi Hui dan mengikuti orang tak tahu terima kasih itu ke dalam istana. Saudara Dafu dan Bibi Mei saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, kalian pergilah juga. Kakak beradik itu membutuhkan bantuan kalian nanti. Terima kasih. Daifuku menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia bergegas masuk. Apakah saudara Wolf serius kali ini? Mengapa tidak terlihat seperti itu? Orang gila itu menggaruk kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Kamu tidak mengetahuinya. Jika kita tidak membantunya, bahkan jika Dewa Langit berdiri di depannya, ia tidak akan tergerak. Qin Fei Yang tidak berdaya. Itu benar. Si gila menganggup dan tersenyum pahit. Ayo kita pergi ke kebun teh. Aku akan menceritakan kepadamu tentang pengalaman kita di daerah berat dan memberitahumu tentang hubungan kita saat ini dengan orang-orang Feng. Keduanya memasuki kebun teh dan duduk berhadapan. Qin Fei Yang minum teh sementara si gila minum anggur. Mereka mengobrol. Setelah sekian lama, Matman tiba-tiba berkata, tidak heran kamu akan membantu mereka membuka pintu potensi. Ternyata kamu memiliki perjanjian dengan orang-orang Fire Feng. Kalau begitu, mari kita bicara tentangmu. Bagaimana Big Brother melatihmu? Dia memahami dua makna mendalam tertinggi dengan sangat cepat. Qin Fei Yang penasaran. Pelatihan. Mulut si orang gila berkedut dan berkata tanpa daya, itu siksaan, oke. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, bisa memahami dua hal yang mendalam, meski itu siksaan, itu tetap sebuah berkah. Kau tidak menyangkalnya, kan? Tetapi sejujurnya, tahun-tahun ini, saya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian setiap hari. Orang gila itu mendesah. Bagaimana dengan Old Pei dan yang lainnya? Tingkat berapa yang telah mereka capai sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Orang-orang yang pergi kali ini pada dasarnya telah melangkah ke alam penguasa kesempurnaan. Bahkan Wang Xiaoji, Qin Chen, Long Tianyu, dan Zuo Xiao Cheng telah melangkah ke alam penguasa. Ada pun Pei Tua dan Wang Tua. Mereka awalnya adalah alam penguasa kesempurnaan. Tentu saja, mereka sekarang lebih kuat. Anda harus siap secara mental. Saat mereka keluar, mereka pasti akan mengejutkan Anda. Matman mencibir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Entah itu kejutan atau keterkejutan, selama dia menjadi lebih kuat, dia akan senang. Dia bertanya, bagaimana dengan leluhur iblis dan mutianyang? Saya tidak memperhatikan mereka saat saya pergi. Karena tempatnya sangat besar, setelah masuk, semua orang berpisah. Aku tidak berencana untuk keluar secepat ini, tetapi aku mendengar dari kakak bahwa kau akan melawan putra mahkota naga, jadi aku khawatir dan keluar untuk melihatnya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Lalu kapan kamu berencana untuk kembali? Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak bisa kembali. Kelinci bajingan itu berkata jika aku pergi, aku bisa melupakan rencana untuk kembali di masa depan. Anda tahu karakternya. Itu selalu berarti apa yang dikatakannya. Namun, sekarang aku sudah cukup kuat. Aku tidak perlu kembali. Si gila melambaikan tangannya dengan sikap acuh-ta'acuh. Demikian pula. Persahabatannya dengan Qin Fei Yang sangat menyentuh. Dia lebih suka meninggalkan lingkungan kultifasi yang baik untuk keluar dan membantunya. Terima kasih. Qin Fei Yang memegang cangkir tehnya dan tersenyum. Apa gunanya saling mengucapkan terima kasih antar saudara? Orang gila itu memutar matanya dan mengetukkan gelas anggurnya ke udara. Kemudian, senyum muncul di wajah mereka berdua. Kakak Qin, kakakmu. Tiba-tiba. Disertai suara serak, Yun Zong Tian terbang mendekat. Yun tua, ini sulit bagimu. Orang gila itu menatap Yun Zong Tian dan tersenyum. Tidak, tidak. Orang yang bekerja keras adalah saudara Qin. Yun Zong Tian melambaikan tangannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan pedang dewa kematian muncul dan terbang di depan Yun Zong Tian. Yun Zong Tian terkejut. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, mengapa kita tidak membiarkan pedang dewa kematian mengikutimu terlebih dahulu? Itu sama saja. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Baiklah. Yun Zong Tian menganggup dan menyimpan pedang dewa kematian. Dia duduk di samping dan menatap matman dengan kagum, saudaramu, kekuatanmu telah meningkat dengan sangat cepat. Tentu saja. Bagaimana mungkin seorang jenius yang mengerikan tidak pantas? Si gila tersenyum bangga. Haha. Yun Zong Tian tidak dapat menahan tawa. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap rendah hati. Bagaimana dia tahu? Dalam kamus matman, tidak ada kata rendah hati. Berdengung. Tiba-tiba. Batu dewa transmisi suara berdering. Qin Fei Yang mengeluarkan batu dewa transmisi suara dan melihat ke bawah. Senyum muncul di wajahnya. Siapa ini? Orang gila itu curiga. Penatua Huo. Qin Fei Yang tersenyum. Setelah terbangun, dia menyadari bahwa tidak hanya Tetua Huo, Cuyun dan Master Aula Iblis juga ada di sana. Si gila tersenyum. Sekarang kalian sudah merasa nyaman. Pasukan naga sudah ditakuti oleh kita. Tidak akan ada yang mengancam kalian lagi. Ya, kami merasa nyaman. Tetua Huo mengangguk. Suasana hatinya sedang baik. Sambil menatap Qin Fei Yang dan si gila, dia bertanya. Kalian berdua monster macam apa? Bagaimana kau bisa menerobos ke alam Paragon Dominator secepat itu dan bahkan menguasai dua hukum terkuat? Jangan iri. Ini bukan sesuatu yang bisa membuatmu iri. Si gila tersenyum bangga. Penatua Huo memutar matanya. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Apa yang terjadi antara kamu dan orang-orang Feng? Mereka ingin membunuhmu dan membantumu di saat yang sama. Suku Feng memiliki dua ras. Satu adalah Ice Phoenix, yang lainnya adalah Fire Phoenix. Qin Fei Yang menjelaskan situasinya dengan sederhana. Begitulah kenyataannya. Penatua Huo menganggup dan berkata, Ada sesuatu yang telah saya diskusikan dengan Kepala Balai dan Xiao Yun. Kami merasa perlu untuk memberi tahu Anda. Apa itu? Qin Fei Yang menatap mereka bertiga dengan bingung. Sebelumnya, ketika kau bertarung dengan Putra Mahkota Naga, ada seorang lelaki tua berjanggut putih. Kau juga mengenalnya. Dia adalah pendongeng di rumah teh. Kata Penatua Huo. Pendongeng. Qin Fei Yang tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, Aku punya kesan. Bagaimana dengan dia? Orang ini mengatakan sesuatu yang sangat aneh saat itu. Penatua Huo mengerutkan kening. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Kata-kata aneh. Itu benar. Dia banyak bercerita tentang asal-usul darah naga ungu emas. Kata Penatua Huo. Apa? Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri dan bertanya, Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, naga darah ungu emas muncul dan jatuh cinta pada seorang pria manusia. Penatua Huo mengulangi apa yang dikatakan lelaki tua berjanggut putih itu tanpa melewatkan satu katapun. Ini. Qin Fei Yang dan Yun Song Tian tercengang. Ada apa? Orang gila itu menatap mereka berdua dengan kaget. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Kamu tidak tahu. Ketika aku bertanya kepada Tetua Huo tentang Klan Feng, dia mengatakan hal yang sama. Apa? Orang gila itu tertegun. Penatua Huo dan dua orang lainnya juga menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Yun Song Tian mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang untuk bertanya, menurut apa yang dikatakan pemimpin Klan Phoenix Api saat itu, semua ini adalah rahasia dan jumlah orang yang mengetahuinya dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana lelaki tua berjanggut putih ini mengetahuinya? Dia seorang pendongeng. Mungkinkah dia hanya menebaknya? Kata Chu Yun. Mustahil. Tidak ada asap jika tidak ada api. Lagi pula, jika dia benar-benar menebaknya, pasti ada penyimpangan. Bagaimana mungkin itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh tetua Huo Feng? Pasti ada masalah di sini. Mata Qin Fei Yang berkedip. Maksudmu, dia mungkin seseorang yang tahu tentang hal itu? Penatua Huo bertanya. Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya. Penatua Huo mendengar ini dan merenung sejenak sebelum berkata, jika memang begitu, maka mari kita pergi ke rumah teh sekarang dan mengendalikannya. Tidak perlu. Jangan lakukan apapun tentang ini. Aku akan pergi. Meskipun para naga telah kembali, hubungan kita tidak boleh diketahui oleh orang lain. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Kami tahu ini. Penatua Huo mengangguk. Baiklah kalau begitu. Qin Fei Yang mematikan batu transmisi suara ilahi dan menoleh ke arah orang gila, berkata, guru dan yang lainnya pasti akan mengirimi kita pesan nanti. Daripada menunggu mereka mengirim pesan, mengapa kita tidak berinisiatif untuk mengirimi mereka pesan dan menjelaskan situasinya selama periode waktu ini. Jangan biarkan mereka khawatir. Oke. Orang gila mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Qin Fei Yang menatap Yun Zong Tian dan berkata, Penatua Yun, pergilah ke kastil kuno dan bantu awasi kastil itu. Beritahu serigala bermata putih untuk datang. Oke. Yun Zong Tian menganggukkan kepalanya lalu bangkit dan langsung menuju kastil kuno. 3590. Berdengung. Tidak lama setelah itu, anggota Hall of Fame, Wakil Ketua, Ketua, dan pasangan Divine Piton muncul. Anggota Hall of Fame tertawa serak. Kami baru saja akan mengirimi Anda pesan. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Benar saja. Itu bisa dimengerti. Lagipula, banyak hal telah terjadi. Sebagai orang tua, mereka pasti akan lebih dulu peduli pada mereka. Keduanya tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan keseluruhan ceritanya kepada pemimpin dan yang lainnya. Selama waktu ini, Serigala Bermata Putih juga bergabung dalam obrolan grup. Setelah itu, mengetahui bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya masih memiliki masalah penting untuk ditangani, pemimpin dan yang lainnya tidak menunda lebih lama lagi. Mereka mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan mematikan batu dewa transmisi suara. Xiao Yun sudah memberikan penjelasan sederhana tentang situasi di istana tadi. Sebenarnya, di rumah teh, saya punya firasat bahwa lelaki tua ini agak tidak bisa dimengerti. Saya pikir itu hanya ilusi, tapi saya tidak menyangka kalau benar-benar ada masalah. Serigala Bermata Putih memandang Qin Fei Yang dan si gila lalu berkata, Karena dialah yang menculik lelaki tua berjanggut putih itu, dialah yang paling banyak berhubungan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Jangan bicarakan ini dulu. Apakah lautan energimu sudah pulih? Ya. Serigala Bermata Putih mengangguk, lalu mengerutkan kening dan berkata, Aneh. Kecepatan pemulihanku tampaknya setidaknya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan, kemudian menatap Serigala Bermata Putih dengan curiga. Misalnya, dulu saya butuh waktu satu jam untuk pulih. Sekarang, tampaknya saya bisa melakukannya dalam waktu kurang dari satu jam. Serigala Bermata Putih menjelaskan, wajahnya penuh kecurigaan. Ada hal seperti itu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata dengan heran, Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunanmu? Aku juga berpikir begitu. Serigala Bermata Putih mengangguk. Apapun yang terjadi, ini adalah hal yang baik. Kita akan mempelajarinya perlahan-lahan di masa depan. Mari kita pergi ke rumah teh terlebih dahulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan dua orang dan satu Serigala muncul di atas laut. Serigala Bermata Putih itu segera melambaikan kakinya, dan retakan ruang waktu pun muncul. Kedua pria dan seekor Serigala itu bergegas masuk ke lorong tanpa menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, mereka tiba di pintu masuk rumah teh. Beberapa tahun berlalu. Tidak ada perubahan di rumah teh. Kebanyakan orang yang datang ke sini adalah para sarjana. Suara sitar masih merdu. Bukankah ini Tuan Muda Qin, Tuan Muda Mo, dan Tuan Raja Serigala bersayap emas? Itu adalah wanita berpakaian merah yang sama yang menerima Qin Fei Yang terakhir kali. Dia segera berjalan keluar dan menatap Qin Fei Yang, pemuda itu, dan Serigala bermata putih sambil tersenyum. Qin Fei Yang. Orang Gilamo. Raja Serigala bersayap emas. Ketika para tamu yang duduk di dalam mendengar kata-kata wanita berbaju merah, mereka melihat ke arah pintu dan ekspresi mereka berubah drastis. Bukankah kalian masih bertempur di Pulau Bangau Putih? Bagaimana kalian bisa sampai di rumah teh secepat itu? Saya mendengar bahwa Qin Fei Yang juga seorang pecinta teh. Sepertinya dia juga tertarik dengan Raja teh di sini, teh longjing. Beberapa orang berbisik. Wow. Itu benar-benar mereka. Mereka memang luar biasa dan tampan. Sekelompok wanita muda berlari keluar dari kedai teh ketika mendengar berita itu. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan si gila, mata mereka berbinar. Kamu punya selera yang bagus. Si gila menyentuh dagunya dan tersenyum narsis. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan menatap wanita berpakaian merah itu sambil tersenyum. Bolehkah aku bertanya apakah si pendongeng ada di rumah teh sekarang? Anda mencari orang tua itu. Wanita berpakaian merah itu tertegun. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Wanita berpakaian merah itu bertanya dengan curiga. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya mengapa Tuan muda mencari lelaki tua itu? Kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Katakan saja. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berteriak. Pupil mata wanita berpakaian merah itu mengecil dan dia buru-buru berkata, Tuan Raja Serigala, harap tenang. Orang tua ini sudah lama tidak ke rumah teh. Hmm. Kedua orang itu dan Serigala itu saling memandang. Wanita berpakaian merah itu bertanya, Saya ingin tahu apakah kalian bertiga sudah mendengar tentang penculikan lelaki tua itu terakhir kali? Saya pernah mendengarnya. Qin Fei Yang mengangguk. Sejak saat itu, lelaki tua itu tidak pernah datang ke sini lagi. Jika bukan karena seseorang yang melihat lelaki tua itu di Pulau Bango Putih beberapa waktu lalu, kami pasti mengira sesuatu telah terjadi padanya. Jadi, aku minta maaf sebesar-besarnya karena membuat kalian bertiga datang ke sini tanpa alasan apapun. Wanita berpakaian merah itu tersenyum meminta maaf. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Lalu apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Sigila berpikir sejenak dan bertanya kepada wanita berpakaian merah. Aku tidak tahu. Sebenarnya aku tidak begitu mengenal lelaki tua itu. Ketika dia datang ke rumah Teh untuk bercerita, dialah orang yang memintanya. Tuan mudaku menganggap cerita-ceritanya cukup menarik, jadi dia memintanya untuk datang ke rumah Teh untuk bercerita setiap hari. Wanita berpakaian merah itu tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei Yang tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Tuan muda, jaga diri. Wanita berpakaian merah itu membungku untuk mengantarnya pergi. Qin Fei Yang, Sigila, dan si Serigala bermata putih berbalik dan berjalan menyusuri jalan tanpa tujuan. Mengapa dia menghilang? Mungkinkah dia juga menyadari bahwa dia telah menarik perhatian kita? Serigala bermata putih merasa curiga. Tidak. Dia tidak menghilang. Wanita berpakaian merah itu pasti tahu keberadaannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Sigila berbicara lebih dulu dan tertawa. Karena wanita ini menunjukkan kekurangannya. Sebuah cacat. Serigala bermata putih itu curiga. Mengapa ia tidak menyadarinya? Qin Fei Yang menatap Sigila dan berkata sambil tersenyum, wawasan kakak senior masih sangat mengerikan. Jangan menyanjungku. Sigila memutar matanya dan menatap Serigala bermata putih. Jika keduanya benar-benar memiliki hubungan yang biasa, jika itu kamu, apakah kamu akan menghormati pihak lain? Terlebih lagi, ada ekspresi hormat di wajahnya. Tentu saja tidak. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Itu benar. Jika orang lain, yang berhadapan dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka paling-paling hanya akan menunjukkan kebaikan dan tidak akan pernah menunjukkan rasa hormat. Tetapi wanita tadi, ketika dia berbicara tentang lelaki tua berjanggut putih itu, meskipun dia menyembunyikannya, tidak sulit untuk melihat rasa hormatnya terhadap lelaki tua berjanggut putih itu. Jika benar apa yang dikatakannya, bahwa dia tidak mengenal lelaki tua berjanggut putih itu, bagaimana mungkin ucapannya bisa begitu penuh rasa hormat ketika berhadapan dengan seorang pendongeng biasa? Sigila mencibir. Jadi begitu. Serigala bermata putih menganggup tanda mengerti, lalu bertanya dengan bingung, lalu mengapa kamu tidak langsung mengungkap kebohongannya? Apakah kamu bodoh? Jelas sekali bahwa lelaki tua berjanggut putih itu ada hubungannya dengan rumah teh. Jika kita mengeksposnya secara langsung, bukankah itu sama saja dengan memberi tahu musuh? Sigila memutar matanya ke arah Serigala bermata putih. Itu benar. Tidak baik bagi kita untuk memperingatkan musuh. Dan apakah menurutmu seorang anggota staff biasa punya nyali untuk berbohong kepada kita? Kinfei yang tersenyum tipis. Serigala bermata putih itu merenung dan mengerutkan kening. Maksudmu, kepala rumah di balik rumah teh yang membuat wanita itu berkata seperti itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Mata Kinfei yang berbinar. Sekarang, bukan hanya lelaki tua berjanggut putih itu, tetapi juga seluruh rumah teh mengalami masalah. Saudara Kin. Tiba-tiba, dua pemuda berlari mendekat. Kinfei yang menoleh untuk melihat kedua pemuda itu dan sedikit terkejut. Keduanya berusia sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian brokat dan memiliki temperamen yang luar biasa. Kultivasi mereka tidak buruk, setengah langkah dari alam abadi. Dia pernah melihat mereka sebelumnya di taman rumah teh. Keduanya berlari sambil terengah-engah dan menganggup kepada si gila dan si Serigala bermata putih. Ada apa? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Keduanya menjadi tenang dan menoleh ke arah rumah teh. Mereka berbisik, Saudara Kin, kami di sini untuk memberitahumu sebuah rahasia kecil. Kinfei yang dan si gila menatap Serigala bermata putih dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya warga rumah teh sangat mengenal sang pendongeng. Saya ingat suatu kali ketika kami sedang duduk di kedai teh sambil minum teh, kami tidak sengaja melihat wanita itu mengirim pesan kepada lelaki tua berjanggut putih. Pikirkanlah, mereka telah membangun jembatan kontrak. Bagaimana mungkin kekhawatiran mereka bisa buruk? Keduanya berbisik. Dengan baik. Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya, Mungkinkah mereka membuat kontrak karena pekerjaan sehingga mereka dapat saling menghubungi? Tidak. Saya melihat mereka sedang mengobrol dengan gembira. Dan kami memperhatikan bahwa wanita itu tampak sangat hormat saat menghadapi pria tua berjanggut putih itu. Sebenarnya, bukan hanya kami, tetapi semua orang yang biasa mengunjungi rumah teh mengira bahwa lelaki tua berjanggut putih itu adalah tetua pemilik rumah teh. Jadi ketika kami mendengar wanita itu mengatakan bahwa dia tidak mengenal lelaki tua berjanggut putih itu, kami sangat terkejut. Keduanya menggelengkan kepala. Kinfei yang dan si gila menatap serigala bermata putih, dan sebuah cahaya melintas di mata mereka pada saat yang sama. Kinfei yang menatap mereka berdua lagi dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, izinkan aku bertanya satu hal lagi. Kapan rumah teh itu muncul? Kapan itu muncul? Keduanya tercengang. Kapan tempat ini mulai dibuka untuk umum? Kinfei yang bertanya dengan cara yang berbeda. Oh, maksudmu ini? Keduanya tiba-tiba tersenyum dan berkata, mari kita pikirkan itu. Setelah itu, keduanya menundukkan kepala dan merenung. Setelah beberapa saat, salah satu mata pemuda itu berbinar. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, seharusnya lebih dari 500 tahun yang lalu. Ya, ya, ya. Itu lebih dari 500 tahun yang lalu. Pemuda lainnya juga mengangguk cepat, menatap Kinfei yang dan berkata, karena pada hari pembukaan, saya datang bersama seorang teman. Lebih dari 500 tahun yang lalu. Kinfei yang bergumam. Pada saat ini, dia sudah sedikit terkenal di alam awan langit. Saudara Kin, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda bertanya tentang rumah teh? Keduanya menatap Kinfei yang dengan curiga. Tidak apa-apa, hanya penasaran. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menatap keduanya sambil tersenyum, terima kasih telah memberitahuku, saudara-saudara. Lain kali jika kalian punya waktu, aku akan mengundang kalian untuk minum teh di rumah teh. Benar-benar. Kalau begitu, kami akan menantikannya. Keduanya mendapat kejutan yang menyenangkan. Kinfei yang tersenyum dan menangkupkan tangannya, kalau begitu, kami pamit dulu. Oke. Keduanya mengangguk. Setelah berjalan pergi, Kinfei yang menoleh dan melihat ke belakang. Melihat kedua pemuda itu pergi dengan gembira, dia menatap orang gila dan serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, sepertinya seperti yang kita duga, rumah teh ini memiliki banyak rahasia. Lebih dari 500 tahun yang lalu, jika saya ingat dengan benar, kami sudah terkenal di alam awan langit. Si orang gila tertawa. Sederhana, sederhana. Kinfei yang melambaikan tangannya. Rumah teh. Tuan Pendongeng. Menarik. Ayo, mari kita temui tuan rumah yang misterius ini. Pikiran Kinfei yang bergerak dan mengaktifkan seni penyembunyian. Kedua pria dan serigala itu langsung menghilang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.